Menghao mengerutkan kening dan melihat ke arah para pembudidaya klan Meng yang menyerbu ke arahnya. Semuanya berada di alam abadi, dan ada satu yang jelas baru saja mencapai Imortal Ascension, tahap satu Imortal. Mereka gemetar pada seorang pria, menatap Menghao dengan teror yang hina. Nyatanya, begitu Menghao mengalihkan pandangannya ke arah mereka, tak satu pun dari mereka yang tampak mau maju. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak pemuda itu, geram. Keluar sana. Jangan biarkan dia kabur. Pria tua yang berdiri di samping melihat Menghao melihat ke arahnya. Dengan gemetar, dia mengertakkan gigi dan menamparkan tangannya ke belakang kepala pemuda itu. Pemuda itu langsung lemas dan pingsan. Pria tua itu dengan cepat bergegas ke depan, lalu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam ke Menghao. Senior, Tuan muda klan kita tidak mengerti bagaimana dunia bekerja. Ini jelas hanya kasus kesalahan identitas. Senior, tolong maafkan kami. Nah, kita akan berangkat sekarang kemudian dia dengan gugup memanggil semua anggota klan untuk kembali ke kapal, setelah itu perlahan mulai mundur. Menghao bisa melihat butir-butir keringat di wajah lelaki tua itu, dan tahu betapa gugupnya dia. Jelas dia sekarang membenci pemuda itu lebih dari sebelumnya. Pria muda itu langsung mengidentifikasi Menghao, begitu pula pelindung daunnya. Namun, begitu lelaki tua itu berpikir tentang bagaimana Menghao telah memusnahkan Black Soul Society dari Hefemoth Alliance, dan kemudian membunuh begitu banyak pengejarnya, bahkan para ahli daurilem, hatinya bergetar. Orang bodoh tanpa otak. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa klan sangat peduli padanya. Aku tidak percaya dia dengan sengaja memprovokasi kutukan itu. Ada orang lain di kapal yang melihat Menghao, wajahnya pucat. Dia tampak ragu-ragu, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja terjadi padanya sehingga dia ingin berbicara dengan lantang, tetapi tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Dia juga seorang pemuda, mengenakan pakaian pengawal kerajaan. Wajahnya disilangkan dengan banyak bekas luka yang membentang di lehernya dan bahkan lebih jauh. Rupanya, bekas luka itu menjalar ke seluruh tubuhnya, dan benar-benar membuatnya terlihat agak lemah. Menghao memandangi para pembudidaya klan Meng. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pertemuan awalnya dengan mereka akan seperti ini. Dia melirik pemuda yang tidak sadarkan diri dan menyadari bahwa dia pasti seseorang yang sangat spesial bagi klan Meng. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki tingkat kekuatan yang dia miliki. Namun, fakta bahwa dia adalah seorang idiot menyebabkan Menghao merasa sedikit kecewa di Meng klan. Namun, itu adalah klan ibunya, dan klan kakeknya, dan karena itu, dia memiliki perasaan khusus terhadap mereka. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan apa yang terjadi meninggalkan kesan yang sangat buruk padanya. Dia telah merencanakan selama ini untuk mengunjungi klan Meng ketika dia berada di Gunung Kedelapan, untuk melihat seperti apa rasanya dan juga untuk melakukan kontak dengan anggota garis keturunan kakeknya. Saat dia melihat kapal bergerak ke kejauhan, dia menghela nafas, lalu memalingkan muka dan pergi. Tapi kemudian matanya berkedip saat dia melihat ke arah yang berbeda. Yah, karena kamu di sini, mengapa tidak menunjukkan dirimu? Katanya dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kekosongan di kejauhan terdistorsi, dan tiga orang muncul. Yang pertama adalah anak laki-laki berwajah kemerahan yang mengenakan jubah putih. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya, dan memiliki mata ketiga di dahinya. Ekspresinya sedingin es, dan mata ketiganya terus berkedip, secara bersamaan memancarkan cahaya misterius saat dia berjalan maju. Riak yang mengejutkan terpancar darinya ke segala arah, menyebabkan hukum alam di langit berbintang terdorong pergi. Kekuatan esens tidak mungkin disembunyikan. Tuan Dao, pikir Meng Hao, pupil menyempit. Orang kedua adalah seorang wanita tua, wajahnya ditutupi dengan jerawat yang menonjol. Setiap langkah yang diambil membuatnya gemetar, seolah-olah dia sudah sangat tua sehingga dia bisa mati kapan saja. Namun, dia dipenuhi dengan kekuatan hidup yang membuatnya tampak seperti nyala api yang tidak bisa padam selamanya. Ketika wanita tua itu melihat Meng Hao, tawa menusuk keluar dari mulutnya, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Orang ketiga tidak lain adalah Patriarch Black Soul. Dia terlihat berbeda sekarang jelas dia telah memiliki tubuh kedagingan yang baru. Namun, aura jiwanya, dan kebenciannya yang berbisa terhadap Meng Hao, membuatnya langsung dapat dikenali. Dengar? Nak, kata bocah berjubah putih itu. Saya Suan Dao Zee, dari One Profound Second Planet Profound Turtle. Suara anak laki-laki itu tidak nyaring, namun terdengar bergemuruh ke segala arah seperti guntur. Satu. Begitu Meng Hao mendengar dia menyebutkan satu sekte mendalam, matanya membelalak. Dari empat planet di gunung dan laut kedelapan, Meng Hao telah mendengar tentang sungai planet Luo, serta penyum mendalam planet. Adapun satu sekte mendalam, mereka adalah sekte nomor satu di planet penyum mendalam. Mereka menempati posisi yang sangat tinggi, dan menduduki peringkat di antara lima kekuatan teratas di aliansi Dewa Langit. Selanjutnya untuk berbicara adalah wanita tua, yang suaranya serak saat dia tersenyum dan berkata, Dan aku Hong Chen, dari gereja Dewa Naga di planet Delapan Desain. Ekspresinya benar-benar ganas, dan ketika dia tersenyum, salah satu jerawat di wajahnya muncul. Tidak ada cairan yang keluar sebaliknya, kelabang putih susu merangkak keluar dari daging yang patah, kakinya menggeliat dengan cara yang mengejutkan. Ketika Meng Hao menatap Hong Chen, hatinya sedikit tenggelam. Planet Delapan Desain juga merupakan salah satu dari empat planet besar di gunung dan laut kedelapan. Adapun gereja Dewa Naga, itu bahkan lebih kuat daripada sekte yang mendalam, dan merupakan salah satu dari tiga sekte teratas yang tak tergoyahkan di aliansi Dewa Langit. Jelas, kedua sekte ini telah direkrut oleh Patriark Black Soul. Jika mereka berhasil dalam usaha itu, dan dengan demikian memperoleh layanan dari Patriark Black Soul, maka kekuatan mereka akan meningkat secara keseluruhan. Sekte satu mendalam kemudian akan dapat bersaing secara langsung dengan gereja Dewa Naga, dan untuk gereja Dewa Naga, mereka kemudian akan sama mulianya dengan kekuatan peringkat kedua di aliansi, perkumpulan anak baptis. Begitu ketiga ahli yang kuat ini muncul, kapal Meng Klan tiba-tiba berhenti bergerak. Pada titik ini pemimpin muda mereka telah sadar kembali, dan memerintahkan kapal untuk dihentikan. Sekarang, dia menatap Meng Hao dengan mata berkilauan, dan pelindung daunnya tidak melakukan apapun untuk menahannya. Orang-orang ada di mana-mana yang berharap memanfaatkan krisis untuk keuntungan pribadi, dan klan Meng tidak terkecuali. Saya Meng Hao, katanya dalam pengantar, bahkan jika dia telah menghadapi tiga penguasa daun maha kuasa dari generasi senior ini saat dia tidak terluka, dia tetap akan terbunuh. Oleh karena itu, bahkan tidak perlu menyebutkan seperti apa pertarungan sekarang, mengingat dia terluka parah. Bahkan, menghadapi salah satu dari mereka pun akan cukup sulit baginya. Namun, dia masih tidak mau kehilangan harga dirinya, dan karena itu, ketika Hong Chen dan Suan Daozi secara resmi memperkenalkan diri, tentu saja, dia melakukan hal yang sama. Adapun dari mana asalnya, cukup mereka mengetahui faktanya tidak perlu baginya untuk menyatakannya sendiri. Patriark Black Soul memelototi Meng Hao, matanya penuh dengan kebencian yang intens. Meng Hao telah menghancurkan seluruh keberadaannya, dan sekarang dia ingin melakukan hal yang sama pada Meng Hao. Meng Hao, kata Patriark Black Soul, suaranya menggelegar seperti guntur. Penggarap eselon dari gunung dan laut ke-9. Sungguh status yang tinggi, tapi bukan di sini. Sini, kamu bukan apa-apa. Sesuatu yang lain terjadi yang tidak diperhatikan oleh siapapun, bahkan Patriark Black Soul, atau mungkin dia tidak berkenan untuk peduli. Di kapal Meng Klan, pengawal muda berwajah bekas luka itu gemetar menanggapi kata-kata itu. Kemudian matanya mulai bersinar dengan cahaya terang saat dia menatap Meng Hao. Namun, cahaya di matanya dengan cepat memudar, seolah-olah masalah apapun yang terjadi padanya beberapa saat sebelumnya benar-benar mustahil. Tidak ada yang menyadari hal ini terjadi. Semua pembudidaya di kapal Klan Meng memperhatikan dengan cermat apa yang kemungkinan akan berkembang menjadi pertempuran Dao Rilem yang mematikan. Gemuruh memenuhi udara saat Patriark Black Soul mulai melangkah maju. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terwujud secara diam-diam. Kekuatan esensi juga mengguncang, menyebabkan langit berbintang bergetar karena semuanya menimpa Meng Hao. Siapapun di bawah alam Dao yang menghadapi serangan mematikan seperti ini akan dihancurkan dalam satu serangan, terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka. Tapi Meng Hao adalah seorang Alhaven Dao imortal, dan tubuh kedagingannya berada di lingkaran besar alam kuno. Karena itu, meski tidak berada di alam Dao, dia pasti bisa menandingi para pembudidaya Dao Rilem. Wajah Meng Hao terlihat tenang, meski dia benar-benar tidak punya pilihan lain selain tetap tenang. Emosi apapun tidak berguna pada saat ini, pertarungan ini akan terjadi, oleh karena itu, bagaimana cara bertarung, bagaimana bertahan, bagaimana melakukan serangan balik, dan semua aspek pertempuran lainnya diputuskan oleh Meng Hao dalam sekejap. Dia tiba-tiba bergerak, mengangkat tangan kanannya untuk memanggil banyak gunung imortal, dan bahkan jembatan Paragon, yang turun menuju Patriark Black Soul untuk menghalangi jalannya. Ketika kemampuan ilahi mereka bertemu, getaran mengalir melalui Meng Hao, dan dia batuk seteguk darah. Namun, matanya berkedip saat dia tiba-tiba meminjam kekuatan pukulan untuk menembak ke belakang, ke arah 33 retakan bercahaya yang telah dia lihat sebelumnya. Setelah mengamati daerah itu sebelumnya, dia tahu bahwa itu mengandung bahaya yang sangat besar, dan dia bahkan mungkin akan mati di sana. Tapi dia berada dalam situasi yang sama mematikannya sekarang. Selain itu, ketika dua situasi mematikan seperti ini bertabrakan satu sama lain, mungkin saja, hasil ledakannya belum tentu kematian, tapi kesempatan yang sulit dipahami untuk hidup. Orang-orang di klan Meng bisa memanfaatkan krisis untuk keuntungan pribadi, jadi tentu saja Meng Hao juga bisa. Pada saat Meng Hao mundur, Patriark Black Soul diguncang oleh jembatan Paragon. Namun, bahkan saat darah mengalir keluar dari mulutnya, Suan Daozi berjubah putih tiba-tiba tertawa, kabur dan kemudian terwujud kembali tepat di sebelah Meng Hao. Kembali ke sini, nak, katanya dengan dingin, mengulurkan tangan kanannya untuk meraih Meng Hao. Selanjutnya, tangannya seolah-olah berubah menjadi lubang hitam, menyebabkan langit berbintang membalikkan gerakannya, dan waktu berjalan mundur. Bahkan kapal Meng Klan terpengaruh, dan mulai mengeluarkan suara berderit saat mulai miring ke samping. Melihat bahwa dia akan ditangkap, Meng Hao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan mulai berjalan. Dia menggunakan teknik berjalan waktu yang diajarkan kepadanya oleh sosok berjubah hitam bernama Slater. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Meng Hao melangkah melewati waktu, tampaknya bergerak perlahan, namun, terlepas dari fakta bahwa telapak tangan Suan Daozi menyebabkan waktu mengalir terbalik, Meng Hao masih bisa berjalan maju. Ini menggunakan waktu untuk melawan waktu. Sesaat kemudian, dan Meng Hao sudah berada di kejauhan, meninggalkan Suan Daozi berdiri di sana menganga. Selama bertahun-tahun berkultivasi, ini adalah pertama kalinya seseorang menghindari sihir esens dengan cara seperti itu. Matanya mulai bersinar terang dengan ketidakpercayaan saat dia melihat Meng Hao, dan terutama cara dia berjalan. Teknik berjalan apa itu? Itu berisi Dao of Time yang bahkan lebih mendalam daripada milikku. Begitu Suan Daozi melihat teknik berjalan Meng Hao, esensi waktunya sendiri tiba-tiba mulai mendidih karena kehausan. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ini, hanya butuh beberapa saat untuk reaksi esens tumbuh lebih kuat, dan membuatnya mulai gemetar karena kegembiraan. Esensi saya bergerak, haus ini ini hal ini adalah sesuatu yang disebutkan dalam sejarah. Surga, aku-aku tidak percaya aku menemukan sesuatu yang hanya ada di legenda. Dari mana teknik berjalan Meng Hao ini berasal. Itu benar-benar dapat membangkitkan esens saya, dan menyebabkannya menunjukkan rasa haus yang kuat. Esensiku ingin menyerap Dao of Time dalam teknik berjalan itu. Jika saya bisa mendapatkan pencerahan, maka esensi waktu saya sendiri berpotensi maju selangkah lagi dan membentuk sepotong sumber Dao. Menurut legenda, esensi mengaduk hanya untuk sumber Dao. Sumber Dao adalah sesuatu yang sangat misterius sehingga hanya Dao Soverein yang maha kuasa yang dapat meraba-raba untuk memahaminya. Hanya paragon legendaris yang benar-benar bisa bercita-cita setinggi itu. Mata Suan Dao Zi melebar, dan jantungnya berdebar kencang. Bagi para ahli Dao Rilem, esensi hanyalah permulaan. Itu adalah tujuan perjalanan mereka, namun, itu adalah titik awal yang lain. Titik awal itu sebenarnya adalah di mana sebagian besar pembudidaya Dao Rilem akan terjebak selama sisa hidup mereka. Mereka mencari lebih banyak pencerahan untuk memiliki lebih banyak esensi, dan dengan demikian mencapai puncak absolut. Puncak pertama adalah tiga esensis Dao Lord, di atasnya adalah Dao Soverein. Dan siapapun yang memiliki tujuh esensi dapat disebut sebagai paragon. Sebenarnya, bahkan ada sesuatu yang tidak semua kultifator Dao Rilem mengerti. Hanya Dao Lord dan Dao Soverein tertentu yang pernah mendengar bahwa menjadi paragon bukanlah puncak kultifasi yang mutlak. Misalnya, sembilan segel paragon memiliki sembilan esensi hebat, namun, sekuat dia, dia akhirnya mati. Di luar paragon sembilan esensi, ada alam Dao Soverein. Sebenarnya tidak ada yang tahu apakah Dao Soverein itu nyata atau tidak. Lagi pula, dari zaman kuno hingga sekarang, baik itu di zaman alam abadi paragon atau alam gunung dan laut saat ini, seluruh dunia abadi tidak pernah menghasilkan satupun pembudidaya alam Dao Soverein. Hanya ada cerita dan legenda yang mengatakan bahwa kunci ke Dao Soverein adalah esensi bergerak hanya untuk Dao Soverein. Sumber Dao, ini jelas merupakan Dao Soverein yang legendaris. Ini adalah pertama kalinya sejak melangkah ke Dao Realm bahwa salah satu esensis saya telah pindah. Suan Dao Zi menatap Meng Hao sejenak dan kemudian tiba-tiba mengejarnya. Tindakannya tidak diambil atas nama sektanya, yang telah direkrut oleh Patriarch Black Soul. Sebaliknya dia melakukan ini untuk dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan tentang fakta bahwa bahkan paragon yang legendaris pun tidak dapat menyentuh sumber Dao, Suan Dao Zi menjadi liar dengan gembira. Namun, ada orang lain yang bereaksi lebih cepat. Pada saat yang hampir sama persis ketika Meng Hao menggunakan teknik berjalan-perjalanan waktu khusus, Hong Chen tertawa, tawa serak dan serak. Tiba-tiba, dia melambaikan jarinya, menyebabkan tujuh pustula di wajahnya muncul. Tujuh kelabang putih susu kemudian menembak ke arah Meng Hao. Dewa naga, kehadiranmu diminta. Mata Hong Chen berkilauan dengan dingin, dan begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ketujuh kelabang itu berputar-putar, seolah-olah mereka sedang membentuk formasi mantra yang aneh. Aura yang mengejutkan mulai memancar dari mereka, dan pada saat yang sama, sosok ilusi yang sangat besar muncul, mengelilingi kelabang. Sosok itu bukanlah naga, melainkan kelabang besar yang panjangnya 3.000 meter. Begitu muncul, langit berbintang hancur. Dewa naga meraung dan kemudian menerjang ke arah Meng Hao. Jantung Meng Hao berdebar kencang. Dewa naga menekannya, dan Suandaozi mendekat dengan cepat. Pada saat kritis ini, Meng Hao tidak mampu mengelak. Tangannya berkedip dalam gerakan mantra dua tangan, menyebabkan jembatan paragon muncul. Saat dia melanjutkan menggunakan teknik timewalkingnya, pegunungan imortal turun, di sekelilingnya berputar-putar matahari dan bulan. Kekuatan penuh dari Alhaven Dao imortal juga meledak. Jeli daging muncul, membentuk baju sirah. Cermin tembaga terwujud menjadi senjata pertempuran. Mastif berubah menjadi jubah. Buah nirvana keempat muncul, yang didorong Meng Hao ke dahinya. Itu semua terjadi dalam sekejap mata, menyebabkan energi Meng Hao melonjak drastis. Dia melambaikan tangannya dengan kejam, menyebabkan langit berbintang bergetar. Bahkan kapal klan Meng mulai bergetar, dan perisai pelindungnya hancur. Banyak murid klan Meng batuk darah. Dewa naga melolong sengsara saat hancur berkeping-keping. Suan Daozi menghentikan pengejarannya yang gila-gilaan dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan basis kultivasinya meledak dengan serangan yang kuat. Patriark Black Soul juga meraung saat dia menyerang. Darah menyembur keluar dari mulut Meng Hao saat jembatan paragon dikirim berputar. Gunung-gunung runtuh dan matahari dan bulan hancur. Armor jeli daging hancur berkeping-keping, senjata pertempuran memudar, dan jubahnya kembali menjadi mastif, yang memuntahkan darah. Buah nirvana keempat Meng Hao dipaksa keluar darinya, dan Meng Hao dengan cepat diselimuti kabut darahnya sendiri. Dia tampaknya terluka parah, dan saat dia terus melarikan diri, bahkan mungkin untuk melihat tulang yang hancur di daging yang hancur di dadanya. Mati, teriak Hong Chen, niat membunuh berkelap-kelip di matanya saat dia maju langsung ke arah Meng Hao. Patriark Black Soul melepaskan sihir esens terkuatnya saat dia menyerang Meng Hao dengan gembira. Wajah Suan Daozi tiba-tiba berkedip. Jangan bunuh dia. Dia menyalak, melangkah maju untuk campur tangan. Gemuruh memenuhi udara saat dia memblokir serangan Hong Chen dan Patriark Black Soul, yang kemudian memelototinya dengan marah. Suan Daozi, apa yang kamu lakukan? Rekan Taoist Suan Daozi, Anda menghalangi saya. Apa artinya ini? Hong Chen dan Patriark Black Soul sama-sama menatap Suan Daozi, matanya menyalak karena amarah. Saya butuh dia. Suan Daozi segera menjelaskan. Biarkan dia tetap hidup, dan setelah aku selesai dengan dia, maka kamu bisa membunuhnya. Aku bahkan akan berhutang budi pada kalian berdua. Kata-katanya segera membuat wajah Patriark Black Soul dan Hong Chen melunak. Meng Hao memanfaatkan momen interaksi singkat mereka untuk mundur lebih jauh. Wajahnya pucat, dan basis kultifasinya anjok. Faktanya, tingkat lukanya jauh lebih besar daripada yang dia derita saat dia menyerang Black Soul Society. Dia hanya satu orang yang menghadapi tiga Raja Dao, dan dia bahkan tidak benar-benar berada di alam Dao sendiri. Dia bukan tandingan mereka sejak awal, dan sekarang dia bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri ke 33 celah yang bersinar. Di kejauhan, semua orang di kapal Meng Klan telah terluka. Adapun tuan muda, dia menyeka darah dari mulutnya, dan matanya berkedip karena keserakahan. Saya ingin tempatnya di Eselon. Pria muda itu meraung. Pergi, kalian semua keluar dan bunuh dia. Meskipun tidak ada murid Meng Klan lainnya yang benar-benar melakukan sesuatu, sinar aneh terlihat di mata mereka saat mereka menatap Meng Hao, seolah-olah mereka adalah sekawanan serigala yang menatap harimau yang terluka. Hanya pemuda berwajah bekas luka yang tampaknya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang dia rasakan, dan terlihat agak cemas. Saat ini, Meng Hao dalam retret penuh. Suan Daozi dan dua pakar Dao Rilem lainnya telah mencapai kesepakatan, dan memandangnya, niat membunuh berputar-putar. Mereka mendekat, sama sekali mengabaikan betapa tidak menyenangkannya bagi yang kuat untuk menggertak yang lemah, atau bagi orang untuk mengeroyok orang lain. Meng Hao terkekeh pahit. Dia tidak memiliki sihir Taois yang dapat memblokir serangan mereka. Dia bahkan mencoba menggunakan darah paragon di dalam dirinya untuk memanggil cahaya matahari dan bulan alam gunung dan laut, tetapi tidak berhasil. Kurasa aku agak terlalu ceroboh, gumamnya. Namun, saya tidak menyesali apapun. Meskipun, sangat disayangkan bahwa saya tidak akan bisa mendapatkan kinger kembali, atau menyelamatkan cuyuan. Meng Hao menghela nafas saat tiga ahli Dao Rilem menyerangnya. Namun, pada titik inilah getaran menjalari dirinya, dan matanya tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya terang. Tunggu, aku sebenarnya punya satu sihir Taois lagi. Dia tiba-tiba mendongak dan menggertakkan giginya. Kemudian, dia menekup kakinya membentuk lingkaran dan mengangkat lengan kanannya di depan wajahnya. Dao ada di hatiku. Dia meraung. Seketika, langit berbintang menjadi sunyi senyap, seolah-olah semua kebisingan telah dikonsumsi. Nyatanya, setiap kebisingan yang dipancarkan benar-benar terhapus. Dalam keheningan yang menyesatkan itu, tekanan yang luar biasa tiba-tiba membebani. Wajah Suan Dao Zi jatuh, mata Hong Chen melebar, dan Patriark Black Soul ternganga kaget. Ketiganya adalah Dao Lord, dan sangat selaras dengan langit, bumi, dan langit berbintang. Tiba-tiba, mereka bisa merasakan wasiat turun, sesuatu yang menyebabkan hati mereka gemetar ketakutan. Meng Hao juga gemetar. Saat dia meraung kata-kata itu, akal ilahinya menyebar. Meskipun dia telah mempraktikkan teknik magis ini dengan pendeta Tao berulang kali, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Tiba-tiba, harapan berkobar di dalam dirinya, menyala kuat dan cerah. Jauh di lubuk hatinya, obsesi dan keyakinan menyatu. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa mantra segel surga pasti akan menggerakkan alam gunung dan laut. Dia tidak bisa merasakan tekanan di area tersebut, karena dia benar-benar terbenam dalam keadaan yang aneh. Seolah-olah, dia telah menjadi dunia. Seolah-olah, dia adalah gunung dan laut kedelapan. Seolah-olah, dia adalah kehendak seluruh alam gunung dan laut. Ketika sampai pada kata-kata Tao ada di hatiku, Menghao memandang bahwa Tao adalah seluruh alam gunung dan laut. Alam gunung dan laut ada di dalam hatinya. Kehendak ada di mataku, lengan kirinya terangkat ke posisi horizontal, dan bersama dengan lengan kanannya, itu membentuk karakter A, menutupi matanya dan membuatnya tidak mungkin melihat dunia di depannya. Namun, apa yang tidak bisa ditutupinya adalah hati dan keinginannya. Yang benar adalah bahwa dalam banyak kesempatan, hanya ketika Anda menutup mata, ketika Anda benar-benar menutupi bidang penglihatan Anda, ketika Anda sama sekali tidak dapat melihat apapun Anda dapat benar-benar merasakan dunia. Itulah yang dialami Menghao saat ini. Dia bisa merasakan sembilan gunung dan sembilan laut di dalam langit berbintang, dan dia juga bisa merasakan matahari dan bulan. Dia mulai gemetar saat persepsinya benar-benar memenuhi seluruh alam gunung dan laut tanpa halangan apapun. Kehendaknya sekarang menjadi kehendak pegunungan dan lautan, dan pikirannya menjadi pikiran pegunungan dan lautan. Bahkan pendeta Taoist tidak pernah bisa meramalkan bahwa Menghao akan dapat dengan mudah melepaskan mantra segel surga. Nyatanya, itu sangat mudah, seolah-olah itu adalah sihir surgawi yang telah disiapkan khusus untuknya. Percayalah pada diri Anda sebagai penguasa pegunungan dan laut, dan segel 33 langit. Namun, jika Anda benar-benar penguasa pegunungan dan lautan, maka sihirnya akan sangat kuat. Menghao gemetar saat dia menggeser kakinya untuk membentuk gunung. Kemudian dia merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah ingin merangkul seluruh dunia. Aku akan memiliki gunung dan laut. Segel surga mantra. Dia meraung. Satu. Pada saat itu, langit berbintang bergetar, dan dunia berguncang. Sembilan laut alam gunung dan laut meraung, dan sembilan gunung bergetar hebat. Matahari dan bulan bergetar, semuanya bersinar menyilaukan. Pegunungan dan laut benar-benar terguncang. Hanya di tempat ini, dan hanya Menghao yang bisa memulai penyegelan awal surga. Saat Menghao melebarkan lengannya, langit berbintang di depannya terdistorsi, dan sosok raksasa yang buram tiba-tiba muncul, yang langsung menyerbu ke depan. Riak besar dan mengejutkan keluar yang bisa mengguncang langit dan bumi. Patriark Black Soul menyerbu ke arahnya, mengeluarkan teriakan yang kuat dan mengangkat tangannya, melepaskan kekuatan penuh dari esensinya. Ledakan besar terdengar saat tubuhnya tercabik-cabik, menyebabkan Patriark Black Soul sekali lagi meraung. Potongan darah dan daging yang muncul dengan cepat berubah menjadi hitam, dan dalam sekejap mata, telah terbentuk menjadi jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang membawa Patriark Black Soul pergi dengan kecepatan tinggi. Namun, raksasa itu masih menyerang. Ceritan sengsara terdengar dari jiwa Patriark Black Soul. Dalam sekejap mata, jiwa-jiwa itu runtuh, dan Patriark Black Soul terbunuh dalam tubuh dan jiwa. Patriark Black Soul yang agung dan agung pertama-tama sektenya dihancurkan, dan kemudian dirinya sendiri ditebang. Tidak ada jiwa yang lolos, semuanya dimusnahkan sepenuhnya oleh mantra segel surga. Saat penghancuran dilakukan, dan Patriark Black Soul terhapus dari keberadaannya, hal terakhir yang bergema di benaknya adalah suara yang hanya bisa didengar oleh dia dan Meng Hao. Pegunungan dan laut membencimu. Hukuman eksekusi. Namun, mantra segel surga belum selesai. Raksasa selanjutnya menyerang Hong Chen, memancarkan tekanan besar, mengirimkan riak yang mengejutkan dan menakutkan, membawa serta kehendak alam gunung dan laut. Wajah Hong Chen pucat pasti. Dia baru saja secara pribadi menyaksikan kematian Patriark Black Soul, dan mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Meng Hao, yang terluka parah, secara tak terduga akan melepaskan teknik magis seperti ini. Nyatanya, tampaknya mustahil baginya bahwa seorang kultifator bahkan dapat menggunakan sihir semacam itu. Ketika dia melihat raksasa yang sangat besar itu, dia bisa merasakan, kehendak seluruh alam gunung dan laut. Mustahil. Ceritnya, mundur secepat mungkin. Ini tidak mungkin. Tanda seru. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Menderu, dia melakukan gerakan mantra, menyebabkan basis kultivasinya melonjak. Kekuatan esensi bergemuruh, dan semua pustula di wajahnya pecah, menyebabkan kelabang putih susu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah raksasa itu. Mereka memekik saat mereka membentuk bersama menjadi dewa naga yang panjangnya lebih dari 100 ribu meter. Melonjak dengan energi, itu melesat ke arah raksasa yang masuk, dan ketika mereka saling menabrak, dewa naga menjerit. Dalam sekejap mata, itu menghilang, telah dihancurkan sepenuhnya oleh raksasa itu. Hongchen gemetar, memandang dengan putus asa saat dewa naganya benar-benar hancur. Semua kelabang putih susunya terbunuh, berubah menjadi abu. Darah menyembur keluar dari mulutnya, tubuhnya tercabik-cabik, dan pakaiannya robek. Ketika kulitnya yang keriput terungkap, tiba-tiba Anda bisa melihat tato totem. Itu tidak lain adalah totem dewa naga. Itu mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan dewa naga sekali lagi muncul. Kali ini, ukurannya sama besar dengan yang sebelumnya, tapi jauh lebih sedikit ilusi. Seketika, ia memamerkan cakar dan taringnya lalu menembak ke arah raksasa itu. Namun, meski meraung, ia benar-benar ditelan oleh serangan raksasa itu, dan terbunuh. Hal itu pada gilirannya menyebabkan tato totem Hongchen terhapus. Seketika, auranya melemah, dan basis kultifasinya turun dari level Daolord. Secara bersamaan, sebuah suara tiba-tiba bergema di benaknya dan menghao. Kamu telah mengembangkan keajaiban orang luar. Karena kamu lahir di pegunungan dan lautan, hidupmu tidak akan diambil, hanya garis keturunan orang luar yang kamu miliki yang akan dihancurkan. Darah menyembur keluar dari mulut Hongchen, dan wajahnya berubah pucat. Raksasa itu kemudian mengabaikannya, berputar untuk menyerang Suan Daozi. Mata Suan Daozi melebar, dan dia mundur secepat mungkin. Namun, berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat melarikan diri dari serangan raksasa itu. Saat raksasa itu hendak menjangkau dan menghancurkannya, dia mengangkat tangan kanannya, di dalamnya muncul medali komando. Itu kuno, purba, seolah-olah telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu terukir di bagian depan dengan sembilan gunung dan sembilan lautan. Di belakang, ada simbol magis kuno yang berbunyi. Sembilan segel. Begitu medali komando muncul, Suan Daozi berteriak. Nenek moyang saya pernah melakukan pelayanan yang berjasa, dan diberikan medali pembebasan kematian ini oleh Paragon Nine Seals sendiri. Kamu tidak bisa menyakitiku. Setelah jeda, sebuah suara bergema di benak Meng Hao dan Xia Daozi. Berwenang. Suan Daozi gemetaran, dan rasa takut melekat di hatinya saat medali komando berubah menjadi abu. Serangan raksasa itu masih meledak, tapi tidak melukainya sama sekali. Ketika medali komando berubah menjadi abu, hati Suan Daozi terasa sakit. Selanjutnya, raksasa itu berputar dan menyerbu ke arah kapal dagang klan Meng, dari dalamnya terdengar jeritan teror. Begitu raksasa itu menyalakan klan Meng, Meng Hao tiba-tiba menjadi sangat cemas. Meskipun dia bisa melepaskan mantra segel surga, dia sebenarnya tidak bisa mengendalikannya. Jika dia bisa, maka dia pasti akan memusnahkan Suan Daozi dan Hong Chen. Sebenarnya, sihir ini, memiliki keinginannya sendiri. Setelah itu terbangun, ia ingin membersihkan dan memurnikan semua makhluk hidup di alam gunung dan laut. Gemuruh terdengar saat serangan pertama menghantam kapal dagang. Meskipun tidak membahayakan kapal, para pembudidaya di atas kapal mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, tampaknya menerima semacam hukuman. Meskipun anggota klan Meng ini telah memandang Meng Hao dengan rakus sebelumnya, mereka masih menjadi anggota klan Meng. Meng Hao tidak ingin melihat mereka hancur. Selain itu, menunjukkan sedikit keserakahan bukanlah pembenaran untuk hukuman mati. Yang lebih penting lagi, mereka bahkan tidak menyadari hubungannya sendiri dengan klan Meng. Matanya membelalak saat serangan raksasa sekali lagi mengancam akan membanjiri kapal, dan tiba-tiba, dia dengan paksa menguasai sihir Taois. Dia menjatuhkan lengannya, menyebabkan tubuhnya gemetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuhnya semakin melemah, tetapi dia masih memaksa sihirnya kembali terkendali. Mantra segel surga tampaknya menyedot, bukan pada tubuhnya, tetapi pada jiwanya. Saat dia menarik kembali sihirnya, raksasa itu berbalik dan melihat ke arahnya. Pada saat itu, gemuruh memenuhi pikirannya, dan rasanya raksasa itu, memiliki wajahnya sendiri. Dia tidak meluangkan waktu untuk menganalisis masalah tersebut. Begitu raksasa itu menghilang, dia tanpa ragu menembak ke belakang. Lebih melukai dirinya sendiri dalam prosesnya, dia menggunakan kecepatan tertingginya untuk menembak ke arah wilayah tersebut dengan 33 celah yang bersinar. Dia masih akan memasuki tanah kematian potensial itu. Itu karena, begitu raksasa itu menghilang, Hong Chen dan Suan Dao Zi mulai mengejarnya sekali lagi, ekspresi berbisa di wajah mereka. Suan Dao Zi sedikit lebih cepat dari Hong Chen. Dalam sekejap mata, dia menekan Meng Hao. Meng Hao dengan cepat berubah menjadi rok biru, yang meningkatkan jarak di antara mereka dengan ledakan kecepatan yang bergemuruh. Suan Dao Zi mendengus dingin, dan hendak mempercepat dirinya, ketika tiba-tiba, dia berhenti di jalurnya. Kejutan dan teror di wajahnya saat ini tidak kurang dari saat dia menghadapi mantra segel surga. Bukan hanya dia, Hong Chen juga berhenti di jalurnya, wajahnya berkedip-kedip saat dia menatap kekejauhan dan berteriak. Itu, 33 neraka. Area yang dicakup oleh 33 celah bercahaya bahkan lebih besar dari sebelumnya, dan hampir mencapai area tempat mereka berada. Meng Hao dalam bentuk rok biru tidak berhenti sejenak saat dia menembak ke area itu. 33 neraka jadi 33 neraka dibuka lagi. Ini baru pembukaan awal. Menurut catatan masa lalu, 33 neraka dapat muncul di mana saja di gunung dan laut kedelapan. Begitu mereka melakukannya, ada periode waktu yang tidak diketahui dan bervariasi sebelum dibuka sepenuhnya. Tidak sampai mereka terbuka penuh, mereka berada pada posisi paling berbahaya, dan bahkan penguasa Dao dapat dibunuh di dalam. Bahkan sekarang, saat pembukaan awal, tempat itu masih sangat berbahaya. Sialan, 33 neraka. Mereka pergi puluhan ribu tahun tanpa membuka sekali. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu sehingga mereka buka di sini dan sekarang? Suan Daozi menatap Meng Hao. Jika bukan karena esensinya sangat tergerak, Suan Daozi tidak akan ragu untuk berbalik dan pergi. Setelah Patriark Black Soul meninggal, dia tidak bisa menjadi budak sekte atau individu manapun karena itu mencoba membunuh Meng Hao tidak banyak artinya. Namun, kemungkinan mendapatkan sepotong Dao esens telah melilit hati Suan Daozi. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan rahangnya dan kemudian langsung menuju ke 33 neraka. Saatnya berjudi. Jika saya berhasil, saya mungkin bisa mendapatkan sedikit Dao Sos. Bahkan sedikit pun akan tetap berharga. Jika saya gagal, mengingat tingkat basis kultifasi saya, dan ini hanya pembukaan awal dari 33 neraka, saya tidak akan binasa. Setelah mengambil keputusan, dia menembak ke depan dengan kecepatan tinggi. Wajah Hong Chen berkedip, dan ketidakpastian terlihat di matanya. Legenda tentang 33 neraka selalu dibicarakan di gunung dan laut kedelapan. Seharusnya, ada 33 langit yang menyegel alam gunung dan laut dari atas. Namun, ada juga 33 neraka, meski itu bukan segel, tapi kuburan. Kembali selama perang besar antara alam abadi Paragon dan dua kekuatan menakutkan lainnya, ada orang luar tertentu yang tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan. Nyatanya, di antara mereka, ada beberapa yang begitu kuat sehingga tubuh mereka tidak bisa dihancurkan bahkan setelah mati. Meskipun telah dibunuh, mereka tidak benar-benar mati. Karena jiwa mereka tidak dapat dihancurkan, mereka malah ditekan, dan itulah asal dari 33 neraka. Menurut legenda, 33 neraka diciptakan bersama oleh 3 Paragon di masa lalu. Paragon 9 segel memimpin dalam menekan orang luar yang bisa dibunuh dalam tubuh tetapi bukan jiwa. 33 neraka pada dasarnya adalah sangkar yang menakutkan. 33 celah bercahaya itu mewakili 33 kuburan. Dan mereka, pada gilirannya, mewakili 33 orang luar menakutkan di masa lalu yang telah ditekan. Alasan 33 neraka sering dibuka bukanlah untuk memberi orang kesempatan untuk masuk dan menjelajahinya, melainkan karena kekuatan penyegelan di dalamnya akan menjadi lemah. Seringkali, 33 neraka membutuhkan waktu untuk mengisi kembali kekuatan mereka sebelum tenggelam sekali lagi ke dalam persembunyian. Namun, dalam proses pembukaannya, orang bisa masuk ke dalamnya, dan bahkan mencari keberuntungan di dalamnya. Keberuntungan seperti itu mungkin besar atau kecil, dan sejujurnya, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberuntungan 33 langit sebanyak Hongchen. Itu karena Gereja Dewa Naga pernah menjadi sekte kecil. Saat itu, itu bahkan belum disebut Gereja Dewa Naga. Namun, karena salah satu leluhur dari sekte itu kebetulan memasuki neraka ke-19 dan bertemu dengan Dewa Naga, dia dapat menerima warisan yang mengarah pada pembentukan Gereja Dewa Naga. 33 neraka sedang dibuka, dia berpikir, menggertakkan giginya. Badai pembantaian lainnya akan datang ke gunung dan laut ke-8. Basis kultivasinya telah turun, dan dia sekarang bukan lagi seorang Daolord. Nyatanya, dia juga kehilangan kekuatan Dewa Naga. Dia benar-benar telah melemah secara signifikan. Namun, mengingat Suan Daozi telah menyerang ke depan, matanya berkedip dan dia juga menuju ke arah 33 neraka. Dia tidak pergi untuk Meng Hao, tetapi, potensi keberuntungan di dalam. Tepat setelah Suan Daozi dan Hongchen terbang menuju area 33 neraka, kapal Meng Klan mulai bergerak. Tuan Muda di atas kapal sangat bersemangat. Ikuti mereka, kalian semua. Pergi. Saya akan menunggu Anda di sini untuk membawa kembali keberuntungan dari 33 neraka. Saya tidak peduli betapa beruntungnya itu, bawa saja kembali ke sini dan Anda akan mendapat hadiah besar. Sangat besar. Sialan. Keluar sana, kalian semua. Jika ada yang menolak untuk pergi, maka saat kita kembali ke klan, aku akan melaporkanmu ke pendeta klan. Paman ke-11, kamu tetap di sini untuk melindungiku, tapi semua orang, kamu masuk ke sana. Perintah langsung pemuda itu menyebabkan puluhan pembudidaya klan Meng gemetar saat mereka terbang ke arah 33 neraka. Salah satu pembudidaya itu adalah, pemuda berwajah bekas luka Mengchen. Menghao bergerak dengan kecepatan luar biasa, menerobos ke wilayah 33 neraka, dengan Suan Daozi dan Hongchen mengejar. Segera, ketiganya melaju melewati area dekat celah, yang diresapi dengan aura kematian. Mata Menghao berkedip dingin. Dia telah memilih untuk memasuki wilayah yang mematikan ini, dan dengan demikian, bersiap untuk sifat mematikan dari daerah tersebut. Setelah melihat sekeliling, dia tidak yakin, tapi sepertinya hanya 4 atau 5 dari 33 retakan bercahaya yang bisa dimasuki. Rupanya yang lain belum dibuka. Namun, matanya tidak menunjukkan sedikitpun tanda keraguan saat dia menembak langsung ke celah terdekat yang benar-benar terbuka. Itu hampir terlihat seperti mulut menganga yang menyedot kehidupan dan menghembuskan nafas kematian. Begitu Menghao mendekatinya, dia menghilang. Di belakangnya, Suan Daozi dan Hongchen mengertakkan gigi dengan keras dan kemudian mengikutinya masuk. Lebih jauh di belakang adalah berbagai anggota klan Meng yang gemetaran. Mereka hanya memiliki basis kultifasi alam abadi, jadi tuan muda manapun yang memiliki otak tidak akan pernah meminta mereka untuk berpartisipasi dalam pertarungan antara para ahli alam Dao. Namun, tuan muda dari klan Meng ini, yang disebut sebagai tuan muda, telah memberikan perintah yang jelas. Siapapun yang menolak untuk patuh akan dihukum berat begitu mereka kembali ke klan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh. Tidak ada jalan mundur, dan oleh karena itu, dengan mata merah dan sedih mereka terbang ke celah yang bersinar, satu demi satu. Tidak lama setelah semua orang mengikuti Meng Hao ke 33 neraka, kumpulan tulang putih tiba-tiba bergemuruh ke arah yang sama dari langit berbintang. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan akhirnya berhenti tidak jauh dari kapal Meng Klan, mengungkapkan sosok yang hampir tidak terlihat di dalam sebelumnya. Semuanya memiliki wajah tanpa ekspresi, dan memancarkan aura pembunuh yang kuat. Ketika tuan muda di kapal Klan Meng melihat tulang-tulang itu, wajahnya berkedip. Han, Han King Lei, pria tua yang berdiri di samping itu melangkah maju dengan sikap protektif, dan perisai kapal diaktifkan. Keduanya memandang dengan gugup ke tulang dan pemuda berjubah hitam yang duduk di tengah mereka, dagu bertumpu pada tangannya. Ini tidak lain adalah pembudidaya Eselon dari gunung ke-8, Han King Lei. Klan Meng, katanya, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh saat dia pertama kali melirik ke kapal Klan Meng, dan kemudian ke 33 neraka. Di mana Meng Hao? Dia bertanya dengan dingin, suaranya bergema ke segala arah. Tuan muda Klan Meng mulai gemetar. Dia bisa bertindak keras terhadap anggota klan sendiri, dan bersikap arogan di depan Meng Hao, tapi itu hanya karena dia tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi. Namun, ketika sampai pada Han King Lei, dia langsung dipenuhi rasa takut. Orang yang menanggapi Han King Lei adalah pelindung Dao Tuan Muda. Meng Hao pergi ke daerah itu di sana, katanya. Dia adalah orang yang berhati-hati yang sangat menyadari bahwa Han King Lei tidak bisa diremehkan. Dia juga menyadari permusuhan mematikan yang ada antara Han King Lei, dan klan Meng. Pembukaan awal dari 33 neraka. Han King Lei mengerutkan kening saat dia memeriksa 33 retakan yang bersinar dengan cermat. Akhirnya, ekspresi tekat muncul di matanya. Tidak seperti biasanya mengabaikan kapal Meng Klan, dia mengirim tulang-tulang itu terbang menuju 33 neraka. Semua pengikutnya sekali lagi menjadi buram saat mereka berkerumun di sekelilingnya untuk mengikuti. Waktu berlalu, beberapa jam kemudian, lebih banyak berkas cahaya terlihat terbang melalui langit berbintang di daerah tersebut, yang merupakan pembudidaya aliansi Dewa Langit. Mereka datang untuk mengejar Meng Hao, tetapi begitu mereka menyadari bahwa 33 neraka telah muncul, teriakan kaget terdengar, dan slip batu giok ditarik keluar untuk memberi tahu sekte mereka. Tidak butuh waktu lama untuk berita mengejutkan menyebar ke seluruh Hefemoth Alliance, dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya segera berbondong-bondong ke daerah tersebut. Satu demi satu ahli yang kuat tiba. Lagi pula, 33 neraka adalah tempat paling misterius dan penuh teka-teki di seluruh gunung dan laut kedelapan. Faktanya, mereka bahkan mungkin menjadi tempat paling misterius dan penuh teka-teki di alam gunung dan laut secara keseluruhan. Pembukaan 33 neraka adalah sesuatu yang akan mengguncang seluruh gunung dan laut kedelapan. Segera, semakin banyak pembudidaya berkumpul di daerah itu. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar berani masuk. Rupanya, Meng Hao bahkan tidak begitu penting lagi yang lebih penting adalah keberuntungan yang didapat di 33 neraka. Segera setelah Meng Hao memasuki dunia celah bercahaya yang merupakan 33 neraka, dia terputus dari dunia luar. Dia berada di dunia lain, dunia di mana semuanya berwarna abu-abu dan dipenuhi aura kematian yang tak terbatas. Puing-puing bisa dilihat di mana-mana, serta banyak bayangan yang membusuk yang bergerak-gerak dengan hampa, sesekali mengeluarkan lolongan dan raungan. Aura kematian yang kuat cukup terkonsentrasi untuk memadamkan kekuatan hidup seseorang. Begitu Meng Hao memasuki dunia ini, dia bisa merasakannya, dan kulitnya mulai layu secara bertahap. Kekuatan hidupnya perlahan mulai membusuk, dan tampaknya bahkan lapisan kekalnya pun tidak berguna. Luka-lukanya semakin parah. Di kejauhan, sebuah prasasti batu besar terlihat naik ke udara. Meskipun jaraknya sangat jauh, Meng Hao masih bisa melihat karakter samar yang tertulis di permukaannya. Menyegel paramita, dao laut surgawi yang mulia bersemayam di sini, di mana jiwanya akan ditekan untuk selamanya. Karakter dipenuhi dengan udara yang sangat mendominasi, dan prasasti batu itu sendiri tampaknya membentuk pusat dari seluruh dunia ini. Seolah-olah itu adalah satu-satunya segel yang menahan dunia ini. Di bawah semua karakter itu, sebuah nama bisa dilihat. Sembilan segel. Ketika Meng Hao melihat itu, pikirannya mulai bergetar, dan setetes darah paragon di dalam dirinya mulai mendidih. Itu berubah menjadi kidan darah yang memenuhi Meng Hao, menyebabkan jantungnya mulai berdetak beresonansi dengan dunia itu sendiri. Badam! Badam! Saat jantungnya berdebar kencang, tanah di sekitarnya berguncang, dan pada saat yang sama, bayang-bayang yang berputar-putar tiba-tiba berhenti di tempatnya dan menatapnya. Tepat pada saat itulah gemuruh terdengar dari belakangnya ketika Suan Daozi dan Hong Chen tiba. Meng Hao, tidak masalah kamu melarikan diri ke tempat ini, kamu sudah mati. Pekik Suan Daozi, terbang langsung menuju Meng Hao. Niat membunuh berkedip di mata Meng Hao mengabaikan bagaimana itu meningkatkan luka-lukanya, dia mengertakkan gigi dan berubah menjadi rok biru, menembak ke arah Prasasti Batu dan menyebabkan suara gemuruh memenuhi tanah. Dia hampir tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang memanggilnya dari sana. Meng Hao terbang dengan kecepatan tinggi, dan saat dia semakin dekat ke Prasasti Batu, darah paragon di dalam dirinya semakin mendidih. Hal itu pada gilirannya menyebabkan luka-lukanya mulai sembuh, sangat menyenangkan bagi Meng Hao. Secara bersamaan, bayangan yang bergerak di bawah tiba-tiba mulai menjerit, dan terbang ke udara menuju Meng Hao dan Suan Daozi, seolah-olah untuk mencegah mereka mendekati Prasasti Batu. Itulah saat di mana anggota klan dari Meng Klan mulai muncul, satu demi satu, wajah mereka pucat keheranan saat mereka melihat sekeliling. Gemuruh besar bisa terdengar saat nuansa busuk menembus udara. Beberapa adalah pembudidaya dan yang lainnya adalah binatang buas, tetapi semuanya dihias dengan cara yang jelas bukan dari zaman modern. Jelas, mereka telah terlibat dalam pertempuran kuno yang sama, dan telah dikubur hidup-hidup di tempat ini bersama dengan orang yang ditekan di sini. Bahkan saat mereka mendekati Meng Hao, matanya berkilat saat dia secara kebetulan mengingat sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Itu di reruntuhan keabadian di gunung dan laut ke-9, ketika dia bertemu, penyegel iblis generasi ke-6. Saat itulah dia mempelajari heks penyegelan iblis ke-6, heks hidup mati. Dia ingat dengan jelas bagaimana siler iblis generasi ke-6 telah menemukan entitas yang mirip dengan ini, dan telah menggunakan kutukan hidup mati untuk mengendalikan mereka. Ada banyak kesamaan antara apa yang terjadi saat itu dan apa yang terjadi saat ini. Perbedaan utamanya adalah bahwa ini adalah 33 neraka, dan itu berada di reruntuhan keabadian. Tanpa ragu-ragu, Meng Hao melambaikan tangannya ke arah nuansa masuk, mata berkilauan saat ia melepaskan heks ke-6. Lusinan simbol magis muncul di telapak tangannya, yang memancarkan cahaya gemilang. Tiba-tiba, simbol magis identik muncul di dahi semua entitas yang mengisi daya Meng Hao. Entitas kemudian bergetar saat simbol magis berkedip selaras dengan Meng Hao, lalu terbang dari dahi mereka ke arahnya, di mana mereka berkumpul di telapak tangannya. Dia kemudian mengepalkan tangannya, dan tiba-tiba bisa merasakan lusinan bayangan di dalam pikirannya. Dan dia bisa mengendalikan mereka. Live Dead Heks tidak pernah semudah ini digunakan, tetapi Meng Hao tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia segera mengirimkan perintah, menyebabkan lusinan bayangan melolong dan kemudian melewati Meng Hao untuk menyerang Suan Daozi dan Hongchen. Suan Daozi benar-benar terkejut. Dia tidak tahu teknik magis apa yang baru saja digunakan Meng Hao, tapi dia bisa melihat bahwa bayangan aneh itu benar-benar mengabaikannya. Jantung Suan Daozi mulai berdebar. Hongchen memiliki reaksi serupa. Meng Hao bahkan tidak melihat kembali apa yang sedang terjadi. Dia terus maju, membuat jarak lebih jauh antara dia dan mereka. Namun, dia belum selesai dengan serangan baliknya. Begitu dia mulai bergerak, dia akan melepaskan segel Live Dead Heksing pada entitas apapun yang dia lihat, dan mengirim mereka semua kembali untuk menyerang Suan Daozi dan Hongchen. Segera, dia berada di wilayah Prasasti Batu, dan telah mengirim lebih dari 100 entitas kembali untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan Suan Daozi dan Hongchen. Entitas tidak memedulikan hidup atau mati mereka sendiri. Mereka hanya mengikuti instruksi. Aura kematian berputar di sekitar mereka saat mereka bertarung dengan keganasan yang luar biasa. Bahkan saat ledakan terdengar, Meng Hao tiba di dasar Prasasti Batu. Ketika dia melihat ke atas, dia menyadari bahwa Prasasti Batu itu tampak seperti tongkat yang sangat besar, tertancap jauh ke dalam bumi. Tidak mungkin untuk mengatakan seberapa dalam itu pergi. Bagaimanapun, daripada mengatakan bahwa itu adalah Prasasti Batu, akan lebih baik mengatakan bahwa itu adalah batu nisan yang sangat besar. Jika itu adalah batu nisan, Gumam Meng Hao, maka tempat ini benar-benar kuburan yang sangat besar. Karena panggilan batu nisan, dan darah paragon yang mendidih, basis kultivasinya dipulihkan lebih cepat. Cahaya terang muncul di matanya. Luka-lukanya sangat parah, jadi jika dia bisa pulih di sini, dia tidak peduli apakah itu karena batu nisan atau bahkan karena mayat kuno. Dia dengan cepat terangkat ke udara untuk muncul beberapa saat kemudian di atas batu nisan, di mana dia duduk bersilah. Saat dia duduk, seluruh nisan mulai bergemuruh, dan darah paragon di dalam dirinya mendidih dengan lebih intens. Selain itu, basis kultivasinya dipulihkan sepenuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia sembuh, dia memandang dengan dingin kesemua lusinan warna yang mengelilingi Suan Daozi dan Hong Chen, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. secara bersamaan saat ia duduk di sana bersilah di tanah di dasar nisan, tiba-tiba dua mata serakah muncul yang menatap Meng Hao. Sudah lama sekali sejak aku melihat makhluk hidup di duniaku. Bahkan ketika orang masuk dari luar dan berdiri tepat di depan saya, saya tidak pernah bisa melihat mereka. Tapi dia aku benar-benar bisa melihatnya. Tubuh yang segar dan hidup. Aku, keserakahan, harus memilikinya. Meng Hao tiba-tiba melihat ke udara di belakangnya, mengerutkan kening, dan kemudian melihat ke tanah. Dia tidak mengetahuinya, tetapi mata di bawah permukaan itu benar-benar menatap langsung ke matanya, meskipun Meng Hao tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Namun, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa seseorang sedang mengawasinya. Dia terus merenungkan keanehan tempat ini saat dia kemudian melihat kembali ke Suan Daozi dan Hongchen, dikelilingi oleh gelombang demi gelombang musuh. Kemudian dia terus berkultivasi untuk pulih dari lukanya. Di belakangnya di tanah, matanya menyipit. Betapa perseptifnya yang mengejutkan. Tubuh seperti ini sangat cocok untukku. Jika aku bisa memilikinya, maka aku akhirnya bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Waktu berlalu, cedera Meng Hao terus sembuh, dan dia sebenarnya sudah setengah pulih. Boom terdengar dari arah Suan Daozi dan Hongchen saat semakin banyak bayangan yang mengepung mereka. Tanpa diduga, beberapa dari bayangan itu bahkan memancarkan riak alam Dao, menunjukkan bahwa mereka pernah menjadi ahli alam Dao ketika mereka masih hidup. Kekuatan esens mereka berangsur-angsur memudar, tetapi naluri mereka tetap ada, dan karena serangan terus-menerus dari aura kematian itu, mereka sebenarnya lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bahkan Suan Daozi pun terkejut. Ada pun Hongchen, dia gemetar ketakutan saat dia bergabung dengannya, melepaskan segala macam kemampuan ilahi yang memenuhi udara dengan suara ledakan. Sekitar waktu inilah kabut abu-abu tiba-tiba mulai naik dari tanah, menutupi segalanya. Kemunculan kabut yang tiba-tiba menyebabkan rambut Meng Hao berdiri tegak. Tanpa ragu sedikit pun, dia melangkah maju dan meninggalkan tempat duduknya tadi. Melihat ke belakang, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan Essence of Divine Flame terbanting ke tempat dia baru saja duduk. Namun, tidak ada yang terjadi sebagai tanggapan. Matanya mulai bersinar, dan dalam hati dia lebih waspada dari sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas merasakan rasa dingin yang tak terlukiskan mengalir ke arahnya. Seandainya dia tidak menjauh, kemungkinan rasa dingin itu akan membekukannya. Namun, apapun yang menyebabkan rasa dingin itu tidak dapat dideteksi. Tidak ada yang tampak luar biasa sama sekali. Meng Hao mundur perlahan, lalu menghilang ke dalam kabut. Tanpa sepengetahuan Meng Hao, benar-benar ada bayangan buram di tempat dia baru saja duduk. Bayangan itu tampaknya seluruhnya terbuat dari kabut, tetapi matanya jernih dan cerah. Mereka merah, dan mereka menatap Meng Hao. Jadi, dia benar-benar bisa merasakan aku mendekatinya, bayangan itu bergumam. Sepertinya perasaan ketuhanannya pasti sangat kuat. Yah, tidak apa-apa. Semakin kuat, semakin kuat aku setelah aku memilikinya. Saya telah ditekan di sini untuk waktu yang sangat lama. Sialan, aku harus keluar dari sini. Saya akan membunuh jalan keluar saya jika saya harus. Bayangan itu terdistorsi, lalu berkelebat ke dalam kabut dan menghilang. Meng Hao bergerak dengan kecepatan tinggi. Rasa krisis yang intens yang dia rasakan di dunia ini menyebabkan dia menjadi lebih waspada dari sebelumnya. Saat dia bergerak, dia melihat sekeliling ke arah kabut, matanya berkedip-kedip. Tempat ini berbahaya bagiku dan semua orang di sini. Kedatangan kabut ini berarti waktu untuk serangan balik sudah dekat. Dia tiba-tiba bergerak, kembali ke arah yang dia ingat Suan Daozi dan Hong Chen sedang bertarung. Tak lama kemudian, suara pertempuran yang menggelegar terdengar dari depan. Teriakan Suan Daozi bergema ke segala arah, dan riak teknik magis menyebar. Namun, kabut sepertinya menutupi semua cahaya, dan Meng Hao tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Namun, matanya berkedip dengan keinginan yang semakin kuat untuk membunuh. Akhirnya, dia hanya menutup matanya. Secara bertahap, sembilan belas gambar muncul di benaknya. Mereka semua berada di arah yang berbeda, dan dikelilingi oleh dunia abu-abu tanpa warna. Itu adalah entitas yang telah dia kendalikan dengan Live Deat Hexing, yang masih ada sekarang terlihat di mata pikirannya, dan sebenarnya menjadi matanya. Dia terbang diam-diam melalui kabut perlahan, melewati berbagai entitas di dalamnya, dan menghindari bayangan kematian yang paling kuat. Setelah beberapa lusin napas waktu, dia melesat ke depan dengan kecepatan baru. Kemudian, matanya terbuka, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melesat ke depan, tangan kanannya mengepal. Kekuatan All Heaven Dao Immortal meletus dari dalam dirinya, begitu juga dengan tubuh kedagingannya, saat dia melepaskan tinju pembunuh dewa. Serangan tinju itu tiba-tiba muncul tepat di depan Hongchen. Dia berada di tengah-tengah memanfaatkan segala macam sihir untuk bertahan melawan bayangan kematian yang menyerangnya. Di tengah kelelahannya, Meng Hao tiba-tiba melepaskan serangan eksplosif, menyebabkan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Bahkan sebelum dia sempat menganalisis apa yang sedang terjadi, tinju pembunuh dewa ada padanya. Ledakan terdengar saat tinju menghantam dadanya, menyebabkan darah menyembur dari mulutnya. Jatuh ke belakang, matanya membelalak, dan dia menjerit, Meng Hao. Bahkan saat dia jatuh kembali di bawah serangan mendadak Meng Hao, dia menghasilkan item magis dan menyiapkan kemampuan ilahi untuk melawan. Namun, apa yang datang padanya selanjutnya melalui kabut adalah rok biru, yang menebasnya dengan cakarnya yang mematikan. Boom terdengar, dan bahkan Suan Dao Zi terkejut. Dia berbalik dan hendak datang untuk membantu ketika lebih dari 10 nuansa kematian tiba-tiba menerjang dengan liar untuk mencegatnya. Abaikan, Suan Dao Zi meraung. Secara bersamaan, suara melengking Hong Chen terdengar sekali lagi. Selamatkan aku. Dia ketakutan, dan bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Dia jatuh ke belakang, dadanya hancur dan berdarah, dan kepalanya tertusuk di tiga tempat, dari mana cairan putih kemerahan keluar. Meng Hao juga tidak dalam kondisi yang sangat baik. Darah mengalir keluar dari luka di sekujur tubuhnya. Lagi pula, luka-lukanya sebelumnya tidak sepenuhnya sembuh, dan mencoba membunuh wanita tua ini memperburuknya. Namun, niat membunuh di matanya tidak berkurang sama sekali, dan bahkan, semakin terfokus. Dia tiba-tiba maju dengan kecepatan luar biasa, mengirimkan essence of divine flame yang berputar-putar ke arah Hong Chen yang mundur. Dia menggertakkan giginya, melakukan gerakan mantra untuk melepaskan kekuatan essence eksplosif ke segala arah. Tapi Meng Hao sudah berada di posisi yang berbeda, setelah melepaskan jembatan paragon padanya. Dia berteriak, tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda hancur berkeping-keping saat dia terus melarikan diri. Saat ini, Suan Daozi telah selesai menebang bayangan kematian yang menghalanginya, dan sekarang melaju ke arah mereka. Mata Meng Hao berkedip saat tangan kirinya meraih dan mendorong buah nirvana keempatnya ke dahinya. Tiba-tiba, kecepatannya meningkat secara dramatis. Dia menembak ke arah Hong Chen, membuat gerakan menggenggam yang memanggil cermin tembaga. Sambil mendesah berulang kali, burung Beo itu juga muncul. Tanpa jeda, itu memenuhi Meng Hao dan berubah menjadi senjata pertempuran. Itu menyebabkan energi Meng Hao meroket mengangkat senjata pertempuran, dia menebaskannya ke arah Hong Chen. Suan Daozi berpacu melawan waktu, tetapi tampaknya kehabisan waktu, dan hanya bisa mengaum sebagai tanggapan atas apa yang terjadi. Hong Chen juga meraung, menggunakan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya untuk membela diri. Namun, dia telah terluka oleh mantra segel surga, dan basis kultifasinya telah menurun. Berkat serangan Meng Hao sebelumnya, dia seperti anak panah di akhir penerbangannya. Meng Hao benar-benar bisa mengabaikan benda magis atau kemampuan ilahi apapun yang dia gunakan untuk melawan. Dengan menggunakan semua kekuatan yang dia bisa dari tubuh kedagingannya, dia mengirim senjata pertempuran melesat ke bawah dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Ceritan berhenti saat kepala Hong Chen terbang dari bahunya, dan tubuhnya ambruk. Tepat ketika Nas Chen divinity-nya hendak melarikan diri, Battle Weapon menabraknya. Namun kultifator Daorilem lainnya telah jatuh di tangan Meng Hao. Darah menyembur keluar dari mulut Meng Hao, dan wajahnya pucat pasi. Item magis dan kemampuan ilahi yang telah digunakan sekarang benar-benar meningkatkan keparahan lukanya. Dengan mata merah, dia menembak kekejauhan. Meng Hao. Suan Daozi meraung. Suara itu bergema ke dalam kabut, memenuhi seluruh dunia. Agak jauh, anggota klan Meng menderita banyak korban. Meng Chen berlumuran darah, dan terbang. Han Qinglei juga berada di dalam kabut, berjalan dengan hati-hati seperti biasanya. Beberapa pengikutnya telah terbunuh, dan dia sendiri diliputi ketakutan oleh 33 neraka. Namun, ini bukan satu-satunya orang yang hadir ada orang lain. Selain itu, ini hanya pembukaan awal dari 33 neraka, jadi tidak semua retakan bercahaya telah terbuka, hanya antara 3 dan 5. Oleh karena itu, beberapa kultifator dari Heaven Mode Alliance di luar memilih untuk berani menghadapi bahaya dan masuk, meski jumlahnya tidak signifikan. Sekitar 20 hingga 30 persen dari mereka memilih untuk memasuki celah bercahaya yang sama dengan Meng Hao. Mereka yang berani masuk jelas tidak lemah dalam hal basis kultifasi. Paling tidak, mereka berada di alam kuno akhir. Bahkan ada beberapa ahli kuasi dao yang berusaha menemukan salah satu item legendaris yang bisa membuat para pembudidaya kuasi dao tidak mati. Ada juga lebih dari beberapa ahli dao rilem yang memasuki berbagai celah bercahaya. Oleh karena itu, ketika lolongan suan dao zi bergema, para pembudidaya lain di dalam kabut dapat mendengar suaranya, dan jantung mereka mulai berdebar kencang. Meng Hao batuk seteguk darah, tetapi terus maju secepat yang dia bisa. Dia menyingkirkan senjata pertempuran, serta buah nirvana. Matanya sekarang benar-benar merah, tetapi kidan darahnya benar-benar berkembang. Keteduhan yang telah mengikutinya sepanjang waktu mengawasinya, dan semakin rakus. Meng Hao sedang terbang bersama, matanya merah, ketika dia tiba-tiba berlari ke tempat teduh. Sudah lama sejak aku benar-benar menggunakan sihir besar setan darah, gumamnya. Keteduhan di depan adalah seorang kultifator, yang berbalik, menatap Meng Hao, lalu melolong saat menerkamnya. Meng Hao tidak menempatkan tanda penyegelan live dead hex padanya. Sebaliknya, dia menembak ke depan dan menamparkan tangannya. Telapak tangannya segera berubah menjadi merah darah, mendarat di tempat teduh, yang bergetar dan kemudian mulai layu. Dalam sekejap mata, itu tidak lebih dari abu. Aura abu-abunya terbang ke arah Meng Hao, menyatu dengannya dan benar-benar membuatnya layu lebih dari sebelumnya. Rupanya, itu sama sekali tidak membantu lukanya. Menggelengkan kepalanya, dia terus maju. Tak lama kemudian, matanya berkedip, dan dia melesat ke depan seperti kilat saat seorang kultifator rilem kuno muncul di depannya. Ini adalah salah satu pembudidaya yang telah menjadi bagian dari regu pencari yang mencoba membunuh Meng Hao. Dia benar-benar berbalik dan melarikan diri ketika segala sesuatunya pergi ke selatan, tetapi sekarang tampaknya dia telah kembali. Dia melihat sekeliling dengan waspada, jadi begitu Meng Hao mendekatinya, wajahnya berkedip. Sebelum dia bisa melakukan apa saja, tangan merah Meng Hao mengular keluar dan mengunci bagian atas kepala pria itu. Sebelum dia bisa berteriak, Meng Hao menjepit tangannya ke mulut pria itu. Kultifator gemetar saat dia layu kekuatan hidupnya, darah dan dagingnya, basis kultifasi dan jiwanya, semuanya terserap dalam sekejap. Wajah Meng Hao sekarang kurang pucat. Segera, tidak ada yang tersisa di tangannya selain mayat kering, yang jatuh dan berubah menjadi abu. Meng Hao mengjilat bibirnya matanya merah padam, dia melanjutkan perjalanannya. Meng Hao menyelinap melalui kabut seperti serigala di malam hari, benar-benar diam. Satu-satunya tanda kedatangannya adalah matanya yang merah menyala, dan fluktuasi sihir besar setan darah. Tidak ada jeritan yang terdengar, karena dia hanya menargetkan para pembudidaya alam kuno. Melalui sihir besar setan darah, Meng Hao perlahan pulih, meskipun prosesnya tidak berjalan secepat ketika dia memanfaatkan batu nisan. Namun, yang diinginkan Meng Hao adalah membangkitkan lapisan kekalnya. Dengan lapisan kekalnya bekerja, pemulihannya akan jauh lebih cepat. Dia melanjutkan, menyerap pembudidaya lain yang dia temui. Adapun bayangan Buram, itu terus mengikutinya, mencari peluang sempurna untuk melakukan pukulan mematikan dan merasuki Meng Hao. Dia tidak bisa melihat Meng Hao membunuh Hong Chen, dia juga tidak bisa melihat Suan Dao Zi mengejarnya. Namun, dia bisa merasakan udara brutal memancar dari Meng Hao, dan ketika dia melepaskan sihir besar setan darah, cara itu mengirim ki dan darah mendidih menyebabkan keteduhan dipenuhi dengan keinginan kuat untuk memiliki Meng Hao. Aku, keserakahan, telah diberkai oleh takdir sepanjang hidupku, gumam bayangan itu. Ketika saya masih muda, saya hampir terbunuh saat melawan musuh terbesar saya, sampai benda luar angkasa jatuh dari langit dan menghancurkannya sampai mati. Ketika saya berkelana ke dunia, saya tidak pernah kembali dengan tangan kosong, dan kemanapun saya pergi, harta berlimpah. Kultivasi saya bahkan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Namun, ketika saya mencapai puncak absolut, saya bertemu dengan seseorang, orang menyebalkan terkutuk yang pantas mati. Selain dia, tidak pernah ada orang yang bisa menekanku. Bahkan disegel di sini adalah hal yang sementara. Aku tidak akan tinggal di sini selamanya. Orang ini di sini adalah hadiah terbesar yang pernah diwariskan surga kepadaku. Keserakahan di matanya semakin kuat, namun, dia tidak bergerak. Serangan sebelumnya gagal, jadi setelah itu dia memilih untuk mengikuti dan menunggu. Tunggu, dan terus menunggu. 1. Pembantaian Meng Hao berlanjut. Sekarang, puluhan pembudidaya telah mati di tangannya. Pada saat ini, tangannya diikat ke atas kepala kultifator lain saat dia menyerapnya. Ketika tiba-tiba, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Tidak menunggu untuk selesai menyerap pembudidaya, dia menembak ke belakang dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, sebuah tangan terulur dari kabut. Itu ditutupi dengan bulu hitam, dan bergerak dengan kecepatan luar biasa, meraih dengan kejam ke pembudidaya yang setengah terserap. Kultifator menjerit, dan diseret kembali ke dalam kabut, lalu terdengar suara berderak. Lapar sangat lapar, ratapan menggeram terdengar, bersama dengan suara seperti dentingan rantai besi. Meng Hao mundur dengan cepat, ekspresi terkejut di wajahnya saat dia merasakan aura menakutkan yang datang dari dalam kabut. Setelah beberapa saat, aura memudar, dan suara ratapan melayang ke kejauhan. Meng Hao melihat sekeliling, merasa lebih khawatir dari sebelumnya. Akhirnya, dia berbalik dan pergi untuk mencari kultifator Heaven Mode Alliance lain untuk diserap. Waktu berlalu, saat dia melakukan pekerjaannya, dia menemukan tangan yang menakutkan itu pada tiga kesempatan lagi, dan satu kali bahkan berkembang menjadi krisis yang mematikan. Merasa lebih waspada dari sebelumnya, dia menyerap ahli alam kuno lainnya, lalu suara gemuruh memenuhi dirinya, dan matanya menyala dengan cahaya seperti api. Akhirnya, lapisan kekalnya terbangun dari keadaan tidurnya yang layu. Perlahan-lahan mulai bekerja, memulihkan kekuatan dan energi hidupnya. Pada saat itu, cahaya berwarna darah di matanya memudar, dan luka di tubuhnya mulai sembuh secara alami. Pada saat itulah aliran Indra Ilahi menyapu ke arahnya dari depan. Dia mundur, tetapi Indra Ilahi cepat, dan dengan cepat menyelimutinya, memindai dia, dan kemudian mulai sepenuhnya menyatu di area tersebut. Jadi, ternyata kamu juga ada di sini, kata sebuah suara kuno. Tekanan yang mengerikan mulai membebani, menyebabkan kabut di area tersebut terdorong menjauh. Murid Meng Hao menyempit berdasarkan intensitas tekanan, dia bisa mengatakan bahwa kekuatan ini melebihi kekuatan seorang Daolord. Selain itu, dia akrab dengan tekanan ini tidak lain adalah lelaki tua yang telah berusaha menghentikannya meninggalkan aliansi Dewa Surga sejak awal. Meng Hao tahu bahwa dia bukan tandingan pria ini, bahkan jika dia benar-benar pulih dan kembali ke puncaknya. Tanpa ragu sedikit pun, dia berubah menjadi rok biru dan melarikan diri. Namun, tekanannya seperti anak panah tajam yang menembus kabut dalam pengejaran. Faktanya, jika bukan karena kabut, lelaki tua itu pasti bisa mengejar Meng Hao dalam sekejap mata. Bahkan saat Meng Hao melarikan diri, Suan Daozi muncul ke arah yang berbeda, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Dia bahkan menggunakan salah satu sihir rahasianya untuk mengunci posisi Meng Hao di dalam kabut. Harga yang dia bayarkan adalah kekuatan hidup dan umur panjang yang signifikan, membuatnya tampak tidak lebih dari sekantong tulang, auranya lemah meskipun basis kultifasinya belum berkurang. Meng Hao, Kali ini, kamu mati. Dia meraung, menembak seperti pencahayaan ke arah Meng Hao. Wajah Meng Hao berkedip, dia bisa berselisih dengan Suan Daozi untuk sementara waktu, tetapi untuk orang tua itu, dia jauh lebih kuat, sampai pada titik di mana Meng Hao takut padanya. Sambil menggertakkan giginya, dia terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Pada titik inilah, tepat ketika tekanan kuat mendekat, lolongan samar bergema, bercampur dengan suara ratapan. Lapar sangat lapar. Selain suara itu, terdengar suara seperti derak rantai besi. Mata Meng Hao menyipit saat dia menyadari apa yang dialami oleh lelaki tua dari aliansi dewa surga itu. Pada saat itulah perasaan ilahi yang telah terkunci padanya tiba-tiba ditarik kembali. Namun, niat membunuh Suan Daozi terus menekannya. Mata Meng Hao berkilau dingin saat dia tiba-tiba berputar, melambaikan tangan kanannya untuk memanggil Essence of Divine Flame dan Pegunungan Immortal untuk melawan Suan Daozi. Gemuruh ledakan terdengar, dan darah mengalir keluar dari mulut Meng Hao. Tepat ketika dia hendak meminjam kekuatan ledakan untuk mundur, Suan Daozi mencabut kekuatannya, mengalahkan upaya Meng Hao. Kurasa kamu akan mencoba sesuatu seperti itu. Kata Suan Daozi, tertawa dingin. Tiba-tiba, esensi waktunya meletus, menyebabkan tubuhnya menjadi kabur, seolah-olah dia sedang berjalan melalui aliran waktu. Wajah Meng Hao jatuh, dan dia segera menggunakan teknik berjalannya. Kedua belah pihak menggunakan Dao of Time untuk bertarung satu sama lain, menyebabkan kabut bergolak dan perlahan membentuk pusaran. Pusaran tumbuh semakin besar, dan suara gemuruh semakin kuat hingga berubah menjadi ledakan besar. Darah menyembur keluar dari mulut Meng Hao, dan dia jatuh ke samping. Darah juga keluar dari mulut Suan Daozi, tetapi dia tidak menyerah. Dia sudah terluka, namun matanya berbinar karena kegembiraan, dan jantungnya berdebar kencang baru saja, esensinya telah diaduk menjadi antisipasi yang intens. Saat dia melihat Meng Hao mencoba melarikan diri lagi, kedipan dingin terlihat di matanya, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dan berteriak, kepada semua rekan Daois di tempat ini, saya adalah Suan Daozi. Bantu saya menghentikan Meng Hao. Jika Anda bertemu dengannya, beritahu saya segera. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, Wan Profound Sek akan menganugerahkan harta kuasi Dao kepada siapa saja yang membantu. Suan Daozi tahu bahwa Meng Hao adalah karakter yang licin begitu dia melarikan diri, akan sulit menemukannya lagi. Oleh karena itu, dia memilih untuk membuat janji yang luar biasa untuk meminta bantuan semua orang di luar kabut. Didukung oleh kekuatan basis kultifasi Siadaozi, kata-katanya menggema ke seluruh dunia, untuk didengar oleh semua orang. Mata semua orang berkedip, cukup memberitahu Suan Daozi tentang kehadiran Meng Hao adalah tugas yang jauh lebih mudah daripada mencoba membunuhnya. Yang harus mereka lakukan hanyalah kata Sandi. Jika kata itu memungkinkan Suan Daozi untuk menjatuhkan Meng Hao, maka mereka akan dihadiahi harta kuasi Dao. Semua orang langsung bersemangat. Wajah Meng Hao menjadi gelap, dan dia melanjutkan secepat sebelumnya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum bayangan di depan dan tiba-tiba berkedip menjadi bentuk seorang kultifator alam kuno. Begitu pria itu melihat Meng Hao, dia menjadi liar dengan gembira dan berteriak. Meng, namun, dia hanya mengeluarkan satu kata dari mulutnya sebelum Meng Hao melintas seperti kilat, menjepit tangannya ke atas kepala pria itu dan melepaskan sihir besar setan darah. Kultifator gemetar saat ki dan darahnya, kekuatan hidup, basis kultifasi, dan jiwanya diserap oleh Meng Hao. Meski begitu, satu kata itu menyebabkan Suan Dao Zi tanpa ragu menembak ke arah panggilan, seperti yang dilakukan beberapa ahli kuat lainnya. Niat membunuh di mata Meng Hao semakin kuat. Saat dia hendak melarikan diri, teriakan gembira terdengar melalui kabut. Meng Hao ada di sini. Suara itu sebenarnya agak jauh dari tempat Meng Hao sebenarnya, menyebabkan orang-orang yang bergegas ke arahnya berhenti di jalur mereka. Bahkan saat Suan Dao Zi mengerutkan kening, suara lain terdengar dia ada di sini. Cepat, dia ada di sini. Kemudian suara lain berteriak mendesak dari arah lain saya melihat Meng Hao. Dia ada di sini. Suan Dao Zi mengertakkan gigi, berbalik, dan pergi ke arah lain. Rahang Meng Hao turun saat dia menyadari bahwa ada orang yang membantunya. Ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan masalah ini. Dia segera berbalik untuk melarikan diri, tetapi kemudian tiba-tiba berhenti ketika dia merasakan fluktuasi yang sudah dikenalnya mendekat, fluktuasi yang tidak disembunyikan oleh pemiliknya. Han King Lei. Meng Hao berkata perlahan saat Han King Lei melayang keluar dari kabut di dekatnya. Ketika jarak mereka sekitar selusin meter, mereka berhenti dan saling memandang. Terima kasih banyak. Meng Hao berkata saat semuanya diklik. Dia menatap Han King Lei dalam-dalam, menggenggam tangan, dan membungkuk. Han King Lei kembali menatap Meng Hao dengan emosi campur aduk. Meng Hao jelas berada dalam kondisi yang sangat buruk, lebih buruk daripada yang pernah dia alami di alam berangin. Luka-lukanya parah, dan tubuhnya dipenuhi luka. Kelelahan yang dalam terlihat di wajahnya kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh pil obat dan penyembuhan lukanya. Itu akan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Meski begitu, di antara perasaan campur aduk Han King Lei adalah rasa kagum. Dia telah mendengar tentang semua hal yang telah dicapai Meng Hao baru-baru ini, bagaimana dia menjadi sasaran perburuan mematikan di Heaven Mode Alliance, dan bagaimana dia bahkan membantai para pembudidaya Daorillam. Karena prestasinya, nama Meng Hao sudah lama menyebar ke seluruh aliansi Dewa Surga. Han King Lei memandang Meng Hao, wajahnya dingin saat dia berkata, Aku tidak membutuhkanmu untuk berterima kasih padaku. Selama saya ada, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk membunuh Anda adalah pembudidaya Eselon lainnya. Aku tidak menyelamatkanmu demi dirimu, tapi demi diriku sendiri. Oleh karena itu, ambil kembali kata-kata terima kasih Anda. Saya tidak membutuhkan mereka, dan nyatanya, menerima ucapan terima kasih dari Anda akan merendahkan harga diri saya. Anda tidak memenuhi syarat untuk berterima kasih kepada saya. Tak seorang pun di surga dan bumi memenuhi syarat untuk berterima kasih kepada Han King Lei. Itulah saya. Di masa depan, saya akan menjadi tak tertandingi dan tak tertandingi. Suatu hari, kamu dan aku akan bertarung sampai mati, dan dalam pertempuran itu, aku secara pribadi akan mengalahkanmu. Saat kata-kata Han King Lei bergema, dipenuhi dengan arogansi dan superioritas, dia melipat tangannya ke belakang, dan mengatupkan rahangnya. Meng Hao menghela nafas. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Han King Lei telah menyelamatkannya, tetapi melihat betapa sombong, bangga, dan angkuhnya dia, Meng Hao tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, kamu tahu, jika kesombonganmu tidak membuatku ingin memberimu hadiah, pemukulan yang bagus, kita mungkin bisa menjadi teman baik. Satu, ada sedikit informasi spoiler di catatan kaki ini mengenai Renegade Immortal. Keserakahan adalah karakter sampingan dari novel itu. Meskipun dia belum muncul di bagian terjemahan Renegade Immortal, saya mengobrol dengan Rex tentang hal itu, dan dia menyebutkan bahwa keserakahan akan segera muncul. Jika Anda mengikuti Ri, awasi orang ini. Begitu kata-kata keluar dari mulut Meng Hao, wajah Han King Lei berkedip, dan dia memelototi Meng Hao. Namun, ketika dia memikirkan semua hal yang telah dilakukan Meng Hao, saat melawan aliansi Dewa Langit, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Ekspresinya tetap sedingin es, dan dia mendengus dingin, tetapi pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, mengirim gelang giyok terbang, yang ditangkap Meng Hao. Pakai itu, Anda tidak hanya akan menjadi ilusi, aura Anda akan disembunyikan, dan saya dapat membawa Anda keluar dari aliansi Dewa Langit. Meng Hao memandangi gelang itu sambil merenung sejenak, lalu berkata, sebagai seorang kultifator gunung dan laut kedelapan, Anda harus terbiasa dengan metode pencarian Hefemoth Alliance. Saya percaya ada segel pada saya, atau semacamnya, memungkinkan mereka untuk melacak saya tidak peduli apa yang saya lakukan. Meng Hao memandang Han King Lei saat suara ledakan bergema keluar dari kabut di sekelilingnya. Segel, Han King Lei bergumam, dia menepuk-nepuk tasnya, mengeluarkan slip batu giyok yang dia pelajari sejenak. Kemudian dia melihat kembali ke Meng Hao. Penatua agung dari Hefemoth Society mahir dengan sihir darah. Darah dalam tubuh Anda menembus organ dan aura Anda. Yang dia butuhkan hanyalah setetes darah Anda untuk mendeteksi keberadaan Anda. Jika Anda mencurigai hal seperti itu yang terjadi, kemungkinan besar itu adalah pekerjaan dari Grand Elder. Dia menggunakan sihir pelacak darah. Itu membuat segalanya sedikit sulit. Han King Lei mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, Meng Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, teknik apapun bisa dipatahkan, selama Anda mengerti cara kerjanya. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan mendorongnya ke dadanya, menyebabkan Essence of Divine Flame menyapu seluruh tubuhnya, membakar darahnya dalam prosesnya. Pembakaran itu melibatkan rasa sakit yang tak terlukiskan karena setiap tetes darahnya hangus. Setelah darahnya hilang, dia hampir seperti orang biasa yang berada di ambang kematian. Bahkan pembudidaya tidak bisa bertahan dalam keadaan seperti itu untuk waktu yang lama. Wajah Meng Hao pucat pasti pembakaran darahnya juga menyebabkan tubuhnya menua secara signifikan, karena dibiarkan tanpa setetes darah pun. Tapi kemudian dia memutar basis kultifasinya, mengirimkan kekuatan basis kultifasi ke dalam tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan yang kuat dari tubuh kedagingannya, pembuatan darah di tubuhnya distimulasi. Meski prosesnya terjadi relatif cepat, tetap saja melibatkan rasa sakit yang luar biasa, serta tingkat bahaya yang mengejutkan. Bahkan Han Qinglei dikejutkan oleh ketegasan Meng Hao yang kejam. Dia menyaksikan warna perlahan kembali ke wajah Meng Hao, dan aura kekuatan hidupnya secara bertahap dipulihkan. Pada akhirnya, Han Qinglei menarik nafas dalam-dalam dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa sebaiknya jangan pernah memprovokasi Meng Hao. Meng Hao telah memurnikan dirinya dengan membuang semua darah lamanya dan menggantinya dengan darah segar. Meng Hao tidak yakin apakah itu akan membebaskannya dari teknik magis Grand Elder, tapi itu satu-satunya metode yang bisa dia pikirkan untuk mencapai hasil itu. Kaka Han, aku masih membutuhkan sedikit bantuan darimu, katanya. Dengan lambayan tangan, dia menyebabkan selusin tetes darah yang terbakar menyatu di telapak tangannya. Aku mengerti, kata Han Qinglei, mengangguk. Melambaikan tangannya, dia menyebabkan selusin sosok muncul di sekelilingnya. Setiap orang mengambil setetes darah, lalu dengan cepat menghilang kekejauhan. Akhirnya, Meng Hao mengenakan gelang giyok, perlahan-lahan menjadi buram, lalu dia melayang ke arah Han Qinglei, di mana dia tampak tidak lebih dari salah satu pengikutnya yang lain. Han Qinglei berdehem dan menatap Meng Hao dari sudut matanya, merasa cukup puas. Namun, dia tahu bahwa tidak pantas untuk mengatakan apapun, jadi dia hanya mengambil satu langkah ke depan, di mana singgah sana tulangnya muncul. Dia duduk, lalu melesat ke dalam kabut. Pada saat yang sama, Meng Hao dan selusin pengikut ilusi lainnya mengikuti. Saat Han Qinglei dan Meng Hao terbang, bayangan buram di dalam kabut sedang menonton dengan mata merah. Aku menyukai tubuh fisikmu, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Mata nongan berkedip dengan cahaya merah saat dia mulai menggumamkan beberapa kutukan kuno, yang menyebabkan raungan meletus di dalam kabut, raungan seperti guntur, yang membuat segala sesuatu di daerah itu bergetar. Lapar sangat lapar, suara itu bergema, dipenuhi dengan udara yang keras, dan bahkan amarah. Namun secara bertahap, kabut di kejauhan mulai menghilang. Faktanya, dalam waktu beberapa saat, kabut benar-benar hilang, tampaknya karena entitas yang menakutkan itu. Tiba-tiba, hampir seratus pembudidaya di celah itu bisa saling melihat dengan jelas. Pria dari Hefengot Society dengan basis kultivasi yang menakjubkan adalah orang paling kuat yang hadir. Terengah-engah, dia menoleh dan melihat kekejauhan. Dia baru saja bertarung dengan makhluk yang sangat besar dan menakutkan itu, dan pertarungan sengit itu sangat berbahaya. Semua orang waspada saat ini, dan melihat sekeliling untuk menilai situasi. Segera, semua orang bisa melihat Han Qinglei keluar dari tempat itu. Meng Hao ada di sana di sebelahnya, dan ketika kabut tiba-tiba menghilang, hatinya tenggelam, dan dia mengutuk dirinya sendiri pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengecewakan. Dia melihat ke pintu keluar, yang tidak terlalu jauh, dan mulai mempertimbangkan untuk kabur sendiri belum tentu mustahil untuk membuatnya. Namun, jika dia pindah, itu akan mengungkapkan bahwa Han Qinglei membantunya, dan selain itu, bahkan jika dia keluar, dia tidak memiliki status yang tepat di delapan gunung dan laut untuk dapat melarikan diri dari murka aliansi Dewa Surga. Suan Dao Zi juga ada di sana, akal ilahinya menyebar namun tidak dapat menemukan Meng Hao. Matanya menyipit, dan dia mendengus dingin saat dia melihat ke arah Han Qinglei. Ekspresi Han Qinglei sama seperti sebelumnya, dan dia mempertahankan kecepatan yang sama seperti sebelumnya saat dia naik ke udara menuju pintu keluar. Mata Suan Dao Zi berkilauan, dan dia tiba-tiba bergerak, muncul langsung di jalur Han Qinglei beberapa saat kemudian. Menatapnya, Suan Dao Zi tiba-tiba berkata, Rekan Dao Is Han, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Ekspresi Han Qinglei tidak berubah saat dia menatap Suan Dao Zi dengan dingin. Tiba-tiba, senyum ganas muncul di wajahnya. Suan Dao Zi, basis kultifasimu mungkin lebih tinggi dariku, dan aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu dalam pertarungan, tapi itu tidak berarti membunuhku akan menjadi tugas yang mudah. Apakah Anda berani mencoba? Apakah Anda berani mencoba untuk menyakiti bahkan sehelai rambut di kepala saya? Han Qinglei berdiri dan meraung, menyebabkan energinya meningkat secara dramatis. Dia sekarang lebih kuat daripada sebelumnya di alam angin, dan jelas berada di ambang ancaman bagi seseorang di alam kuasi Dao. Setelah membuat terobosan, dia bahkan akan dapat mencoba melibatkan ahli kuasa Dao dalam pertempuran abis-habisan. Apakah saya perlu meminta izin Anda untuk pergi ke tempat-tempat di gunung dan laut kedelapan? Mengayunkan lengan bajunya, dia duduk kembali di singgah sana tulangnya yang ganas. Wajah Suan Dao Zi menjadi gelap. Han Qinglei memiliki status khusus di gunung dan laut kedelapan, dan Suan Dao Zi tidak memiliki keinginan untuk berselisih dengannya. Namun, Meng Hao terlalu penting, dan Suan Dao Zi tidak tahan kehilangan dia. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melihat ke arah Heaven Hot Society Elder, yang berdiri di tanah tidak terlalu jauh di kejauhan, bergandengan tangan dan membungkuh. Zou Zi, bisakah kamu memberikan bantuan? Busur dalam Suan Dao Zi dan ekspresinya yang ramah membuatnya tampak sangat tulus. Saya berhubungan sangat baik dengan Patriark Black Soul, juga dengan Hong Chen. Kami bertiga bergabung untuk mengejar Meng Hao, dan sekarang malapetaka telah menimpa mereka berdua. Hanya aku yang tersisa, dan aku bersumpah akan menemukan Meng Hao dan membalas dendam, membunuhnya sebagai balas dendam untuk Black Soul dan Hong Chen. Kata-kata Suan Dao Zi diucapkan dengan sangat tulus, dan dengan penuh semangat. Di tanah, lelaki tua dari Heaven Hot Society bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu mengangguk. Dia mengangkat tangan kanannya dan melakukan gerakan mantra, lalu membuka matanya untuk mengungkapkan cahaya berwarna darah yang berkedip-kedip. Meng Hao tetap berada di sisi Han King Lei, ekspresinya normal, tetapi hati dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia melihat tetua dari Heaven Hot Society. Segera, lelaki tua itu menurunkan tangannya dan berkata, menarik. Dia pasti menyadari sihir pelacakanku, lalu secara fisik menyebar untuk melarikan diri. Dia pasti sudah berada di luar. Begitu kata-kata keluar dari mulut lelaki tua itu, Meng Hao menghela nafas lega. Han King Lei mendengus dingin, lalu melangkah maju dengan tenang. Sebenarnya, dia juga sangat gugup sekarang, tidak tahu bahwa kabut akan menyebar, mengungkapkan bahwa dia akan pergi. Suan Dao Zi menghela nafas ke dalam, dan melangkah ke samping, memberi jalan bagi Han King Lei untuk mendekati pintu keluar. Meng Hao licik dan licik. Jika dia ingin melarikan diri, akan sulit menemukannya. Plus, itu memberinya waktu untuk memulihkan basis kultifasinya. Jika itu terjadi, tidak akan mudah bagiku untuk menanganinya sendirian. Namun, saya tidak bisa mengungkapkannya kepada siapapun. Suan Dao Zi mengerutkan kening, dan tatapannya sekali lagi jatuh ke punggung Han King Lei. Dia kemudian melihat gambar buram pengikut Han King Lei. Pada awalnya, dia tidak memperhatikan para pengikut. Bagaimanapun, Zou Si dari Heaven Mode Society telah mengucapkan kata-katanya dengan sangat percaya diri apapun yang dia katakan pasti benar. Namun, begitu dia melihat satu pengikut tertentu di antara kelompok di sekitar Han King Lei, esens Suan Dao Zi tiba-tiba bergetar. Meskipun sangat kecil, itu menyebabkan mata Suan Dao Zi melebar, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, jadi dia maju selangkah dan meraung, kamu tidak kemana-mana. Kembali ke sini. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya, menyebabkan tangan yang sangat besar terwujud dan meraih, bukan Han King Lei, tapi Meng Hao. Meng Hao mengerutkan kening, bukan elder dari Heaven Mode Society yang menemukannya, itu adalah Suan Dao Zi. Itu sendiri sangat jitu, dan menyebabkan Meng Hao tiba-tiba bertanya-tanya mengapa Suan Dao Zi mengejarnya tanpa henti bahkan setelah Patriarch Gleksoul meninggal, dan tidak dapat menawarkan jasanya sebagai budak. Itulah kunci masalahnya, pikirnya sambil mendesah. Pikiran berpacu dengan ide, dia tiba-tiba mengungkapkan dirinya, tertawa dingin. Hampir segera setelah dia muncul, wajah Han King Lei jatuh, dan dia berputar. Meng Hao, itu kamu. Sialan, aku tidak percaya kamu berpura-pura menjadi salah satu pengikutku. Menderu, Han King Lei melangkah maju dan melambaikan tangannya ke Meng Hao. Kekuatan luar biasa melonjak ke arah Meng Hao, memukulnya sebelum Suan Dao Zi bisa. Ledakan terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Meng Hao. Namun, dia meminjam kekuatan pukulan untuk menembak kekejauhan. Han King Lei, pekik Meng Hao, tandai kata-kata Meng Hao aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Dengan itu dia melesat secepat mungkin. Han King Lei, kata Suan Dao Zi, memelototi Han King Lei. Tindakan yang dilakukan antara Meng Hao dan Han King Lei terlalu jelas, namun Han King Lei tampaknya tidak peduli. Bahkan ketika Suan Dao Zi mulai mengejar Meng Hao, dia berteriak, hadirin sekalian, rekan Taois, tolong bantu saya menangkap pria ini. Janji saya dari sebelumnya masih berlaku. Para pembudidaya di sekitar Heaven Moth Alliance memandang dengan mata berkedip-kedip. Banyak dari mereka segera terbang keluar untuk mencoba menghalangi jalan Meng Hao. Dua dari mereka sebenarnya berada di alam Dao, meskipun mereka bukan penguasa Dao, hanya pembudidaya dua esensi. Kemunculan Meng Hao yang tiba-tiba menyebabkan lelaki tua dari Heaven Moth Society menatap kaget. Kemudian, cahaya aneh muncul di matanya dan dia melihat lebih dekat ke Meng Hao. Akhirnya, dia mengerti. Dia benar-benar orang yang kejam dan tegas, gumam lelaki tua itu. Banyak orang mendekat untuk mencoba menghalangi jalan Meng Hao. Dua kultifator dua esensis Dao Rilem tidak dapat dihindari dengan mudah, ditambah Suan Dao Zi mendekat dengan niat membunuh. Jika Meng Hao berhenti sejenak, dia akan jatuh ke dalam jerat. Saat dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia benar-benar berada di tempat yang sempit, seperti seekor burung dalam perangkap dengan sayap terpotong. Pada saat itulah fenomena aneh tiba-tiba muncul di dunia kuburan ini. Seluruh dunia bergetar, kubah abu-abu di atas dipenuhi awan dan kabut, dan tanah berguncang seolah-olah naga yang menggeliat mengintai di bawahnya, hampir meledak. Batu nisan yang mengjulang di tengah dunia tampak miring ke samping, dan gemuruh seperti guntur terdengar dari bumi di bawahnya. Gemuruh. Saat suara besar bergema, semua orang, termasuk Meng Hao, merasa pikiran mereka berputar. Para pembudidaya rilem kuno batuk darah, dan ekspresi mereka sangat takjub. Kidan darah Han Qinglei mendidih, dan dia melayang di udara, terengah-engah. Sosok-sosok buram di sekelilingnya semuanya dipaksa keluar ke tempat terbuka, tampak kaget di wajah mereka. Para ahli dao rilem sedikit lebih baik pikiran mereka terguncang, tetapi tidak ada darah yang keluar. Namun, hanya butuh beberapa saat untuk ledakan besar lainnya bergema, bahkan lebih tak terbatas dan kuat dari yang pertama. Gemuruh. Suara itu menyebabkan semua orang di bawah level Dao Lord batuk darah. Tubuh Meng Hao gemetar, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Adapun para Dao Lord yang hadir, wajah mereka pucat saat gelombang kejutan melonjak di hati mereka. Adapun dua kultifator dua esensis dao rilem yang telah mencoba menghalangi jalan Meng Hao, keduanya batuk darah, dan wajah mereka jatuh. Tidak dapat berurusan dengan Meng Hao lagi, mereka melihat ke bawah ke tanah dan melihat celah-celah menyebar di tanah di bawah batu nisan. Dua dentuman yang baru saja bergema berasal dari celah-celah itu. Selanjutnya, ledakan ketiga terdengar. Kedengarannya seperti raungan raksasa, menyebabkan tanah berguncang hebat, dan langit menjadi redup. Suan Dao Zi batuk darah, dan benar-benar heran. Tiba-tiba, sebuah suara kuno yang dicampur dengan racun dan kegilaan tak berujung memenuhi seluruh dunia yang suram sembilan segel, aku mengutukmu untuk menemui kematian yang mengerikan. Saya mengutuk semua makhluk hidup di dunia abadi Anda agar garis keturunan mereka terputus. Anda dapat menghancurkan tubuh saya, tetapi Anda tidak dapat menghancurkan api jiwa saya. Jiwaku tidak bisa dihancurkan oleh siapapun yang belum sepenuhnya mencapai surga menginjak-injak, jadi kamu tidak bisa membunuhku. Kamu hanya memiliki tubuh kedagingan yang menginjak surga, kultifasimu masih setengah langkah lagi. Karena itu Anda hanya bisa menekan saya. Semuanya berguncang, dan segera, cahaya terang bersinar dari celah-celah tanah di bawah batu nisan dapat terlihat. Itu adalah cahaya biru yang memenuhi seluruh dunia, hampir seolah-olah apa yang terkubur di tempat ini bukanlah seorang kultifator, melainkan matahari. Pikiran gemetar, Meng Hao mengedipkan matanya sembilan kali berturut-turut, lalu menuangkan kekuatan Alhaven Dao Immortal ke matanya. Setelah memeriksa situasi dengan cermat, matanya membelalak. Yang mengejutkan, di bawah tanah kuburan, dia melihat bahwa memang ada matahari. Matahari biru. Matahari menyebabkan gelombang besar mengalir melalui perasaan ilahi Meng Hao, dan untuk beberapa alasan, dia mengingat citra dari pemandangan yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia melihat sembilan matahari, menarik daratan luas dan patung besar menembus langit berbintang. Salah satu matahari itu adalah matahari yang sama yang dia lihat sekarang. Mereka terlihat identik, hati Suan Dao Zi bergetar, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia ingin mengejar Meng Hao dan membunuhnya, tetapi saat ini, dia tidak bisa. Tubuhnya tertahan di udara, sama sekali tidak mampu bergerak. Adapun matanya, mereka dipenuhi kegembiraan saat dia melihat kecelah-celah, pikirannya terguncang. Alam Dao Sos benar-benar ada. Sumber Dao. Sumber Dao. Sumber sebenarnya dari semua Tao. Menurut iftisar dasar yang pernah saya baca di catatan kuno, sembilan esensi menjadikan Anda Paragon. Itu adalah alam yang dianalogikan dengan Dewa Surgawi dan sembilan Dewa Dao dari Paramita. Alam Dao Sos dunia abadi tidak memperluas pencerahan seseorang keluar, juga tidak mengambil rute alternatif. Kunci untuk melangkah melampaui alam Dao adalah dengan terus mencari ke dalam, untuk mencari sumber dari Dao. Memperluas melampaui Dao adalah Dao tanpa batas dari Paramita. Adapun rute alternatif untuk melangkah melampaui Dao, itu adalah penginjak-injak surga Paramita. Suan Dao Ziga metar, dan matanya dipenuhi dengan hasrat dan kegilaan yang tak tertandingi. Dia telah menyadari dengan jelas kebenaran dari hal-hal ini, dan faktanya jumlah orang di seluruh alam gunung dan laut yang mengetahui tentang hal-hal ini sangat sedikit sehingga mereka dapat dihitung dengan tangan. Meskipun saat ini dia tidak bisa menggerakkan otot, begitu pula orang lain, bahkan Meng Hao pun tidak. Hanya ada satu orang di seluruh dunia ini yang tidak begitu terpengaruh, dan itu adalah lelaki tua dari Heaven God Society. Surgawi Agung dari Paramita, Gumamnya, matanya bersinar terang. Pada saat yang hampir bersamaan seluruh dunia terguncang, cahaya yang bersinar dari celah-celah di bawah batu nisan tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul. Kekuatan yang kuat menyedot segalanya, menyebabkan seluruh dunia menjadi redup. Bahkan lemari besi di atas tampaknya hampir ditarik masuk. Saat tanah berguncang, lelaki tua yang terkejut dari Heaven God Society menggigit ujung lidahnya, memuntahkan seteguk darah dan melakukan gerakan mantra dengan dua tangan. Yang mengejutkan, lima esensi meletus darinya, yang melawan gaya gravitasi. Dia adalah satu-satunya orang yang mampu melakukan tindakan seperti itu tidak ada orang lain yang hadir bahkan mengendalikan tubuh mereka sendiri. Gemuruh memenuhi udara saat banyak sosok berubah menjadi berkas cahaya yang melesat ke celah-celah dan kemudian dikonsumsi. Yang pertama menemui nasib seperti itu adalah mereka yang berada di alam abadi dan kuno, diikuti oleh Han King Lei. Berikutnya adalah dua ahli Dao Rilem, serta Suan Dao Si. Tak satu pun dari mereka yang bisa mencegah diri mereka tersedot. Meng Hao gemetar saat dia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan ditarik ke dalam. Namun, pada saat yang sama Meng Hao tersedot ke celah, sesuatu yang lain terjadi yang tidak diperhatikan orang lain. Tidak terlalu jauh ada bayangan Buram, yang mata merahnya bersinar karena keserakahan. Dia tiba-tiba melesat ke depan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, dan dalam sekejap mata tertuju pada Meng Hao. Tepat saat Meng Hao jatuh ke celah, dia tiba-tiba menerkam, bahkan tidak memberi Meng Hao kesempatan untuk bereaksi. Dalam sekejap, dia menyatu dengan Meng Hao, menjadi satu dengannya. Faktanya, bayangan itu sangat bersemangat sehingga tidak menyadari bahwa saat itu menyatu dengan Meng Hao cahaya aneh bersinar di mata Meng Hao. Getaran mengalir melalui Meng Hao, dan kemudian dia pergi, tersedot oleh gaya gravitasi yang kuat. Segera, satu-satunya orang yang tersisa di luar adalah lelaki tua dari Hefemoth Society, yang gemetar saat dia perlahan ditarik ke celah. Saat dia mendekat, gaya gravitasi meningkat secara dramatis, dan raungan keempat bergema. Orang tua ini memiliki lima esensi, menjadikannya penguasa daul lima esensi. Menggunakan kekuatan itu, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menyebabkan darah menyembur keluar dari sekujur tubuhnya, yang kemudian berubah menjadi karakter Dao'e yang sangat besar yang mengelilinginya. Karakter itu sepertinya memberikan kekuatan tak terbatas padanya, memungkinkannya untuk melawan gaya gravitasi. Namun, itu tidak bisa sepenuhnya menyamainya, dan pria itu diseret lebih dekat ke celah. Satu-satunya perbedaan adalah kecepatannya sedikit berkurang. Segera, dia hanya berjarak sekitar 30 meter dari celah itu. Pada saat itulah desahan marah bergema dari dalam. Gaya gravitasi lenyap, dan celah itu menutup tanpa jejak. Saat itu juga, lelaki tua itu batuk seteguk darah rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat dalam kondisi yang sangat buruk. Tubuhnya berupa gumpalan daging yang tercabik-cabik dia baru saja bisa melawan, tetapi tubuh kedagingannya lebih lemah dari kultivasinya, dan karenanya dia terluka parah. Menurut legenda, Dewa Surgawi Paramita sebanding dengan Paragon. Jika dia dalam kondisi lengkap, dia bisa menebasku dalam sekejap. Tidak ada yang tersisa dari tubuhnya dan hanya jiwanya yang berada dalam keadaan tertekan. Itulah satu-satunya alasan saya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan wajah penuh keheranan, dia tanpa ragu melesat ke langit menuju pintu keluar. Satu. Bahkan ketika dia pergi, pembudidaya lain dari Aliansi Dewa Langit memutuskan untuk memasuki tempat itu untuk mencari keberuntungan. Di bawah permukaan kuburan ada nekropolis. Nekropolis dapat diakses dari semua sisi, dan sangat besar. Para pembudidaya yang tersedot tidak dikirim ke lokasi yang sama, tetapi tersebar. Beberapa akhirnya tidak sadarkan diri, yang lain masih terjaga. Meng Hao termasuk yang tidak sadar. Dia tampak hampir mati ketika dia berbaring di kamar samping, sebuah ruangan kecil dengan dinding berukir indah. Di tengah ruangan ada peti mati tanpa penutup, berisi kabut putih mendidih, sulur-sulurnya kadang-kadang tumpah ke tanah dan menghilang. Semuanya tenang di ruang samping. Meng Hao bukan satu-satunya orang yang terbaring di sana. Ada seorang kultifator alam kuno yang berbaring ke samping, juga tidak sadarkan diri. Segera, getaran mengalir melalui kultifator alam kuno, yang matanya kemudian terbuka. Dia segera mengirimkan akal ilahinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang berbahaya di sekitarnya, dia dengan hati-hati bangkit, lalu melihat sekeliling, benar-benar terguncang dan ketakutan. Dia ingat telah dikonsumsi oleh celah itu, dan ketika dia menyadari bahwa dia kemungkinan besar berada jauh di dalam tanah di bawah batu nisan, bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak. Kemudian dia melihat sekeliling, matanya akhirnya tertuju pada Meng Hao. Meng Hao, pikir kultifator rilem kuno, kaget. Dia mundur, menatap mati Meng Hao sejenak sebelum akhirnya mulai mencari jalan keluar dari aula samping. Setelah menemukannya, dia pergi, tetapi kemudian berhenti sejenak dan melihat kembali ke Meng Hao. Jadi dia masih belum bangun. Kultifator menggertakkan giginya dan tiba-tiba melambaikan tangannya, mengirimkan tembakan pedang terbang ke arah Meng Hao. Yang mengejutkan, itu menusup ke kepalanya, menyebabkan darah mengalir kemana-mana. Meng Hao tidak pernah bergerak sedikitpun. Seolah-olah dia sudah mati. Kultifator tidak pernah membayangkan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan mudah. Setelah menatap kaget sejenak, matanya menjadi liar dengan sukacita. Dia meninggal. Hem, dia sudah terluka parah sebelumnya. Setelah tersedot ke sini, lukanya pasti semakin parah, tapi dia seharusnya tidak mati. Bertindak hati-hati mungkin, pembudidaya mengirim pedang terbang memotong kejam ke arah tenggorokan Meng Hao. Suara gertakan terdengar, dan darah menyembur keluar di air mancur saat kepala Meng Hao terpenggal bersih dari tubuhnya. Kultifator tersentak, dan tanpa ragu lagi, menembak ke arah Meng Hao. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Dia sudah mati, dan tasnya adalah milikku. Kultifator dengan bersemangat mendekati Meng Hao, mengulurkan tangannya untuk mengambil tas pegangan Meng Hao. Namun, bahkan saat dia mengulurkan tangannya, rasa krisis yang akan datang menerpa pikiran pria itu seperti kilat. Semua rambutnya berdiri tegak, dan ekspresi kaget memenuhi wajahnya. Dia benar-benar kaku saat menyadari bahwa tangan Meng Hao baru saja terangkat dan meraih lengannya. Kultifator yang gemetar bisa merasakan rasa dingin yang luar biasa memancar melalui cengkeraman Meng Hao yang dikuasai keserakahan. Rasanya seperti ditahan oleh balok es, dan memenuhi pikirannya dengan suara seperti lolongan. Dia langsung diliputi perasaan kematian yang akan segera terjadi, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tepat ketika pembudidaya merasa bahwa dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi, cengkeraman Meng Hao tiba-tiba mengendur. Kultifator menjerit dan menembak ke belakang, ketakutan yang tak terlukiskan pada Meng Hao. Mengabaikan kultifator yang melarikan diri, Meng Hao yang dikuasai keserakahan perlahan bangkit. Saat dia melakukannya, kepalanya melayang dari tanah dan perlahan jatuh kembali ke tempatnya di lehernya. Kemudian daging dan tulang dengan cepat tumbuh kembali dan sembuh. Luka-lukanya juga pulih dengan cepat. Suara retakan terdengar saat tulang-tulang yang patah di tubuhnya diluruskan dan dihubungkan kembali. Semua ini terjadi dalam waktu beberapa saat, dan kemudian dia sembuh total. Pada saat itu, pembudidaya telah menemukan lokasi pintu keluar dari ruang samping, dan dengan gila-gilaan berusaha melarikan diri. Meng Hao menggelengkan kepalanya sedikit dan tiba-tiba membuka matanya. Begitu mereka membuka, cahaya biru keluar, dingin dan tanpa ampun. Matanya tampak sangat kuno, dan dipenuhi dengan sinar keserakahan. Dia mendongak, lalu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di pintu keluar dari ruang samping, tepat di depan kultifator yang melarikan diri. Sebelum pria itu bisa bereaksi, tangan Meng Hao keluar dan mencengkeram lehernya. Suara retak terdengar saat lehernya kemudian dihancurkan. Meng Hao menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam, Ah, pembantaian! Sudah lama sekali sejak saya melakukan penyembelihan yang bagus. Memiliki tubuh lagi rasanya sangat enak. Itu adalah suara Meng Hao, namun ada sesuatu yang serak tentang itu, seolah-olah bergema dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Tubuh ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah kulihat selama bertahun-tahun. Ia memiliki garis keturunan yang unik juga. Bagus sekali. Paling bagus. Yang lebih langka adalah fondasinya. Dengan tubuh seperti ini, saya pasti memiliki kesempatan untuk mencapai heaven trampling. Senyum tipis Meng Hao semakin menakutkan dari sebelumnya. Selain itu, cedera orang ini sangat signifikan, membuat proses kepemilikan menjadi lebih lancar dari yang saya bayangkan. Ah, itu pasti kehendak surga bahwa aku, keserakahan, akhirnya bisa melangkah ke dunia lagi. Tawa serak memenuhi ruang samping. Mulai hari ini, ini adalah tubuhku. Karena itu masalahnya kupikir aku akan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Matanya berkilauan saat dia melakukan gerakan mantra dengan dua tangan, lalu ditekan dengan jarinya berulang kali pada lokasi di sekujur tubuhnya. Setiap kali dia mendorong ke bawah, getaran akan melewatinya, dan tempat yang dia sentuh akan layu. Namun, kidan kekuatan darah yang kuat meledak di dalam dirinya, menyebabkan tubuh kedagingannya, yang sudah berada di puncak, tiba-tiba mendorong ke arah terobosan. Sepuluh kali, dua puluh kali, tiga puluh kali. Tangannya melaju lebih cepat dan lebih cepat, menekan banyak titik tekanan di tubuhnya dan meningkatkan jangkauan layu. Segera, dia tampak tidak lebih dari sekantong tulang, namun kekuatan tubuh kedagingannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Selanjutnya, saat gemuruh bergema, dia terus tumbuh lebih kuat. Sebelumnya, tubuh kedagingannya telah mencapai lingkaran besar alam kuno, hanya setengah langkah lagi untuk keluar dari alam kuno dan masuk ke alam dao. Namun, setengah langkah itu adalah celah yang luas dan sulit untuk dilewati. Meskipun telah mempertimbangkan banyak pilihan, Meng Hao tidak dapat menemukan pilihan yang akan berhasil. Tapi sekarang, setelah dirasuki dan titik-titik tekanan di tubuhnya tertekan, dia semakin dekat dan semakin dekat untuk memiliki tubuh kedagingan daorilem. Untuk apa tubuh kedagingan daorilem diperhitungkan? Keserakahan berkata dengan suara serak, Aku hanya butuh darah dewa, dan aku bisa menerobos dengan mudah. Tampaknya tubuh ini bisa menjadi lebih kuat selama ini hanya saja pemilik sebelumnya kurang berpengalaman. Tidak begitu saya, aku tidak akan membiarkan semuanya sia-sia. Tangannya tiba-tiba berhenti bergerak. Adapun tubuhnya, itu tampak hampir seperti kerangka. Namun, kekuatan tubuh kedagingan yang kuat yang terpancar dari kerangka itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tidak didaorilem, dalam hal kekuatan setara dengan itu. Meng Hao menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai bergerak saat dia mulai terbang melewati pekuburan. Saat dia melanjutkan, dia terus memurnikan tubuh kedagingannya. Segera, kultifator alam kuno lainnya muncul di depan. Itu adalah seorang lelaki tua yang, setelah melihat Meng Hao, menatap dengan kaget. Meng Hao sama sekali tidak terlihat familiar baginya tubuh kerangkanya mengejutkan, menyebabkan lelaki tua itu jatuh ke belakang tanpa ragu sedikitpun. Namun, pada saat dia jatuh kembali, senyum ganas muncul di wajah Meng Hao, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang lelaki tua itu, mengangkat tangannya untuk menjepit bagian atas kepala lelaki itu. Dia menekan dengan lembut, dan pria itu bergidik. Gemuruh terdengar saat dia tiba-tiba berubah menjadi abu, serta gumpalan kabut putih yang mengambang. Kabut itu terbang keluar dan menyatu ke dalam tubuh Meng Hao, menyebabkan sedikit daging dan darah dikembalikan ke sana. Aku masih bisa menjadi lebih kuat. Sekarang setelah saya selesai memurnikan daging dan darah, saatnya bekerja pada tulangnya. Gemuruh bergema saat lautan api yang tak terbatas muncul di sekelilingnya dan kemudian mengalir ke tubuhnya. Suara letupan bisa terdengar, dan rasa sakit yang hebat memancar melalui dirinya. Namun, dia tidak terlalu cemberut. Nyatanya, dia mulai melayang ke depan, mengikuti koridor saat tulangnya dihaluskan. Setelah prosesnya selesai, kekuatannya sekali lagi meningkat drastis. Dan akhirnya Lorong Ki, katanya sambil menarik napas dalam-dalam. Angin yang menjerit meletus, melonjak ke Lorong Kinya, membukanya, menyapu dirinya. Dia gemetar, tetapi mengatupkan giginya dengan keras dan bertahan, terus maju ke depan. Tiba-tiba, dia menghilang, muncul kembali di ruang samping lain, di belakang kultifator alam kuno lainnya. Kulit kepala kultifator mati rasa, dan saat dia berbalik, ekspresinya sangat terkejut. Tiba-tiba, Meng Hao menanduknya, tabrakan keras yang menghancurkan pria itu berkeping-keping. Ledakan terdengar saat tubuhnya berubah menjadi abu, dan kabut putih muncul yang diserap Meng Hao, setelah itu dia melanjutkan tanpa jeda sedikitpun. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, mata Meng Hao berkilau saat penyempurnaan Lorong Kinya selesai. Dan terakhir, darahnya, jari telunjuk kanannya ditekan ke dadanya, menggali lebih dalam, menusuk daging dan darahnya ke jantungnya. Sebagai tanggapan, jiwanya mulai memancarkan kekuatan esensi yang unik untuk jiwanya sendiri. Itu adalah sumber kekuatan yang mempertahankan keberadaannya dan memperpanjang umurnya, tapi sekarang, itu dilepaskan dalam upaya untuk lebih memperkuat tubuh kedagingannya. Itu adalah inti dari kekuatan hidupnya, dan segera setelah itu mengalir ke dalam hatinya, gemuruh terdengar saat semua darah di tubuhnya mulai mendidih. Saat terbakar habis dan berkurang, tubuhnya mulai memproduksi lebih banyak darah untuk menggantikan yang lama. Siklus berlanjut lambat laun generasi darahnya tidak dapat menandingi kecepatan pembakaran darah baru. Akhirnya, proses regeneratif darah itu sendiri terpengaruh, dan warna darahnya berubah menjadi emas tua. Semakin sedikit darah yang ada di dalam dirinya, sampai, pada akhirnya, hanya tersisa 30 persen. Namun, energinya telah meningkat secara eksplosif, membuatnya jauh lebih kuat dari seorang kultifator Dao Rilem biasa. Dia sebanding dengan, seorang Dao Lord. Namun, tubuh kedagingannya masih belum benar-benar berada di alam Dao. Sekarang ini adalah tubuh kedagingan yang sempurna, kata Meng Hao, senyum muncul di wajahnya. Dia perlahan menarik tangannya keluar dari dadanya, yang langsung sembuh, bahkan tanpa setetes darah muncul dari lukanya. Sekarang saatnya untuk mengujinya dan melihat apakah itu sekuat yang saya kira. Tersenyum aneh, dia melangkah maju, bergerak dengan kecepatan yang jauh melebihi kemampuannya sebelumnya. Dia hanya meninggalkan bayangan saat dia melesat ke kejauhan. Dia seperti hantu di pekuburan, memanen semua bentuk kehidupan yang dia temui. Saat ini, ada tiga kultifator daurilem di pekuburan. Ada dua kultifator dua esensis yang berusaha memblokir jalan Meng Hao, lalu ada yang paling kuat dari ketiganya, Suan Dao Si. Mereka bertiga berada di lokasi yang berbeda, mengandalkan keuntungan yang mereka miliki karena basis kultifasi mereka untuk mencari Meng Hao. Pada titik ini, enam pembudidaya alam kuno muncul di depan Meng Hao. Mereka telah bersatu, dan melanjutkan dengan hati-hati. Segala sesuatu tentang kuburan ini membuat mereka ketakutan, dan saat ini, mereka sama sekali tidak memikirkan nasib baik, melainkan hanya mencari jalan keluar. Saat mereka melanjutkan, tiba-tiba, salah satu pembudidaya berbisik, suara apa itu? Wajah orang lain di sekitarnya berkedip saat mereka melihat sekeliling ke segala arah. Ketika mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa, itu membuat mereka semakin gugup, jadi mereka menambah kecepatan. Namun, tidak lama kemudian mereka semua mendapat sensasi menyeramkan dari kenyataan bahwa satu-satunya suara yang terdengar di area itu adalah langkah kaki. Langkah kaki itu awalnya milik mereka berenam, tapi sekarang mereka semua menyadari bahwa ada suara langkah kaki ketujuh. Kulit kepala ke enam pembudidaya menjadi mati rasa. Mengirimkan pesan satu sama lain, basis kultivasi mereka meledak dengan kekuatan, dan mereka melepaskan kemampuan ilahi ke segala arah. Cahaya teknik magis mereka segera mengungkapkan sosok kerangka. Boom terdengar, memenuhi pekuburan, untuk didengar oleh beberapa pembudidaya di sana. Namun, bagi ke enam pembudidaya yang melepaskan kemampuan ilahi, itu adalah masalah yang sangat mengejutkan semua kemampuan ilahi dan benda magis mereka menghantam sosok kerangka itu, tetapi satu-satunya hasil adalah mereka mendengar suara benturan yang samar. Sosok itu sendiri tidak terluka sama sekali. Terlalu lemah, kata sosok kerangka itu sambil tersenyum. Dia melaju ke depan, jari telunjuknya berkedip secepat kilat saat dia menusuk kedahi ke enam pembudidaya secara berurutan. Itu terjadi dalam sekejap mata. Kerangka menghau sekarang tepat di depan enam pembudidaya, yang gemetar saat mereka berubah menjadi abu. Kabut putih muncul, yang dia serap, memulihkan lebih banyak tubuh kedagingannya. Sekarang dia tidak terlihat seperti kerangka, meskipun dia masih sangat kurus. Yah, gumam menghau, saya tidak terburu-buru untuk menguji batas tubuh kedagingan ini. Sepertinya orang ini sayangnya pendek dalam hal benda-benda magis. Sayang sekali dia miskin tasnya hampir kosong. Benar-benar tidak banyak yang bisa dilihat di tas pegangan menghau, hanya kuali, tombak, dan beberapa pedang. Grit tidak benar-benar menyadari betapa mencurigakannya tas penyimpanan yang begitu kosong. Sebelumnya, itu juga memegang cermin tembaga, burung beo, jeli daging, dan lautan giyok abadi, surat promes dan barang-barang magis. Namun, sekarang, semua itu tidak terlihat. Ah sudahlah, tidak masalah. Menghau ini pasti telah terlibat dalam pertempuran sengit selama beberapa waktu. Barang-barang habis pakainya telah habis, yang wajar saja. Agaknya, barang-barang yang tersisa ini cukup bagus. Namun, begitu saya menggunakan kekuatan esens saya untuk menyempurnakannya, mereka akan menjadi lebih kuat. Menghau yang dikuasai keserakahan mengangkat tangannya, di dalamnya muncul tombak panjang, yang tidak lain adalah tombak ujung tulang pohon dunia miliknya. Wow, benda ini sangat luar biasa. Kayunya langka, dan ujung tombaknya tampaknya berasal dari binatang daurilem. Sayangnya, itu dipalsukan dengan tidak benar, dan memiliki banyak ketidaksempurnaan. Meskipun, yang lebih penting dari itu adalah tombak itu telah disegel. Menghau mengangkat tombak panjang itu dan mengamatinya sejenak sebelum tersenyum. Menarik, itu sebenarnya disegel oleh seorang pembudidaya dari rumah. Akan sangat merepotkan bagi siapapun di sini untuk membuka segelnya. Mereka mungkin bisa dengan paksa menghapus segelnya, tapi kemudian tombak itu akan dihancurkan. Tapi bagiku, melepaskan segel itu akan mudah. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan suara dengung keluar dari tombak saat dia terbang melalui pekuburan, indera ilahi memancar ke segala arah. Tiba-tiba, dia berbalik dan menuju ke arah yang berbeda. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendekati dua kultifator alam kuno. Hampir seketika, wajah mereka jatuh. Tepat saat mereka akan mundur, tombak panjang muncul di tangan Menghau, menusuk dahi salah satu pembudidaya, benar-benar menghancurkan tubuh dan jiwanya. Tombak tidak berhenti itu terus berlanjut sampai menusuk jantung kultifator kedua, menyebabkan dia meledak. Pada saat mereka berdua meninggal, tangan kiri Menghau melintas dalam gerakan penyegelan yang aneh, yang bukan merupakan teknik magis dari alam gunung dan laut. Kemudian dia melambaikan jarinya, menyebabkan jiwa para pembudidaya diekstraksi dengan paksa. Akhirnya dia mengepalkan jiwa dengan keras di tangannya, mengubahnya menjadi dua simbol magis, yang kemudian dia tempatkan di tombak panjang. Membuka, dia menggeram, tombak di tangannya bergetar, dan kemudian tiba-tiba, retakan muncul di seluruh permukaannya, hampir seperti melepaskan lapisan kulit. Kemudian, aura yang kuat bergemuruh saat tombak itu berubah menjadi Azure Dragon. Di luar dugaan, ujung tombak itu berubah menjadi sosok hantu yang ganas dengan tubuh ungu dan tanduk panjang di kepalanya. Tampaknya itu adalah roh jahat, tetapi sebenarnya adalah binatang buas dari zaman kuno. Gemuruh terdengar saat tekanan terpancar dari tombak. Ini adalah perubahan eksplosif yang hampir seperti kelahiran kembali dibandingkan dengan tombak sebelumnya. Nah, itu sedikit lebih mengesankan, kata Grit dengan seringai sinis. Dengan itu, dia meletakkan tombaknya dan kemudian melanjutkan, mengeluarkan kuali petir seperti yang dia lakukan. Saat dia memeriksa kuali, sinar aneh muncul di matanya, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. Sepertinya dia dan aku benar-benar terhubung oleh takdir. Namun, kuali ini telah disempurnakan melalui pengorbanan. Dia tiba-tiba mendorong tangannya ke bawah, menyebabkan ledakan bergemas saat bola api petir keluar dari telapak tangannya untuk mengelilingi kuali. Suara retak bisa terdengar, dan celah menyebar di atas kuali. Dalam sekejap mata, itu hancur. Namun, pada saat yang sama, Meng Hao melakukan gerakan mantra dua tangan, lalu memuntahkan setegup darah, menyebabkan kuali terbentuk kembali. Mengentalkan. Dalam sekejap, pecahan kuali yang tak terhitung jumlahnya membentuk kembali menjadi bentuk kuali, yang sekarang bersinar dengan cahaya magis yang tak terbatas. Gunung, sungai, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di permukaannya, dan yang paling mengejutkan dari semuanya adalah jauh lebih banyak petir yang berderak di sekitar permukaannya, daripada sebelumnya. Tekanan mengejutkan juga muncul dari kuali yang jauh melebihi sebelumnya. Rupanya, ini adalah kondisi kuali yang paling kuat. Tawa serak bisa terdengar saat Meng Hao melambaikan tangannya, mengirim kuali petir melayang di atas kepalanya. Di sana ia berubah perlahan, petir tak terbatas membentuk kolam yang menyebar, membuat Meng Hao terlihat lebih luar biasa dari sebelumnya. Bentuk transposisi perpindahan, bagaimana itu bisa terbatas pada darah dan daging. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia melangkah maju, tiba-tiba menabrak dinding di dekatnya dan meninju ke sisi lain. Kauldron petir lima elemen akan kembali lagi mulai sekarang. Setelah menembak melalui lubang di dinding, dia muncul di koridor lain, lalu dia melambaikan jarinya ke aolah. Segera, kuali petir bergemuruh, menyebabkan masa petir berubah menjadi puluhan ribu naga perak bergegas maju ke arah yang dia tunjuk. Di koridor adalah seorang pria parubaya, salah satu dari dua kultifator dua esensis daurilem. Wajahnya jatuh, dan dia meraung, melepaskan kekuatan basis kultifasinya, yang kebetulan adalah kekuatan tipe kayu. Itu menyebabkan pohon besar terwujud, yang melesat ke arah kilat. Mencadangkan, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, lalu melambaikan jarinya ke Meng Hao. Seketika, koridor mulai bergetar saat duri batu keluar dari mana-mana untuk menusuk ke arah Meng Hao. Secara bersamaan, dua tangan yang terbentuk dari tanah terangkat dan mencengkeram kakinya. Esensi bumi mengubur semua. Raung pria itu, saat dia jatuh kembali, dia melambaikan kedua tangannya, menyebabkan gemuruh memenuhi udara saat tanah runtuh. Kekuatan mengerikan kemudian meletus, mengancam akan membanjiri Meng Hao. Kuali petir lima elemen, kata Meng Hao dengan dingin, ubah lima elemen menjadi petir. Bumi ke petir, kayu ke kilat, bunuh dia, gemuruh terdengar ketika pohon besar itu terdistorsi dan kemudian runtuh, berubah menjadi banyak sambaran petir berwarna hijau, yang berputar dan melesat ke arah pria paru baya itu. Pada saat yang sama, kekuatan bumi dibalik, hancur dan berubah menjadi petir abu-abu yang meroket ke arah pria paru baya dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Wajah pria itu jatuh, dan bahkan sebelum dia bisa mundur, dia melihat ke bawah untuk menemukan tangan yang layu menusuk ke dadanya. Dia tidak tahu kapan tangan itu muncul, tapi itu mencengkeram hatinya. Meskipun sepertinya hanya mencengkeram hatinya, rasanya seperti jiwanya, kekuatan hidupnya, segalanya, sedang dicengkeram. Naschen divinitinya tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari tubuh kedagingannya, seolah-olah disegel oleh telapak tangan itu. Ak! Pria paru baya itu meratap dengan gila. Tangan layu mengepal dengan kejam, dan suara gemuruh terdengar saat hatinya hancur berkeping-keping. Tubuh pria itu bergetar, lalu berubah menjadi abu. Beberapa saat kemudian, Meng Hao yang dikuasai keserakahan muncul di belakangnya, mengjilat bibirnya. Ketika pria itu meninggal, kabut putih dalam jumlah besar melayang ke udara untuk mengalir ke tubuh Meng Hao. Suara retak terdengar dari dalam dirinya saat tubuh kedagingannya yang layu dipulihkan lebih jauh. Dia tidak lagi terlihat sangat menakutkan, hanya sedikit pucat. Lihat Meng Hao, aku mengikuti banyak keinginanmu. Aku membantumu memusnahkan semua orang di sini. Jika ada orang yang tahu Meng Hao bisa melihat dia mengjilat bibirnya seperti dia sekarang, mereka pasti akan merasa sangat aneh. Selanjutnya, mari kita lihat pedang-pedang ini. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan segenggam pedang terbang keluar dari tas pegangannya. Yang mengejutkan, ini adalah pedang kayu yang dikumpulkan Meng Hao dari berbagai mayat selama bertahun-tahun. Begitu Meng Hao yang dikuasai keserakahan melihat mereka, dia menggigil, dan cahaya aneh mulai bersinar di matanya. Ini ditempa di daratan besar lainnya untuk tujuan khusus membunuh dewa. Mereka adalah pedang pembunuh abadi. Mereka juga disegel. Meng Hao ini mungkin memiliki tas kosong, tapi barang yang dia miliki adalah harta karun. Mengjilat bibirnya, keserakahan melemparkan pedang ke udara. Mata bersinar aneh, dia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian memuntahkan esensi api seteguk. Begitu api menyentuh sembilan pedang kayu, dia melakukan gerakan mantra dengan dua tangan. Wajah muram, dia kadang-kadang mengucapkan beberapa mantra rumit, dan melemparkan gerakan mantra lebih lanjut. Setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk membakar, butir-butir keringat mengalir di dahinya, dan auranya melemah. Namun, pedang-pedang itu mulai saling tumpang tindih, seolah-olah mereka berubah menjadi satu pedang. Ketika satu pedang yang ditumpangkan itu jatuh, keserakahan meraihnya dan melihatnya dengan sedikit kekecewaan. Sayang sekali, desahnya, itu bukan struktur yang ku kenal, jadi aku hanya bisa mencoba untuk menyatukannya kembali berdasarkan ingatan. Saya tidak dapat sepenuhnya mengembalikannya ke keadaan aslinya. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam, menyebabkan pedang kayu yang ditumpangkan berubah menjadi sinar gelap yang ditembakkan ke mulutnya. Oke, sekarang saatnya untuk basis kultivasi saya. Dia mengambil nafas dalam-dalam lagi, yang menyebabkan gemuruh guntur memenuhi pekuburan, dan angin kencang bertiup. Energinya tiba-tiba naik dengan cepat, dan kekuatan garis keturunan dari Alhaven Dao Immortal meledak. Setelah titik kritis tertentu tercapai, kekuatan basis kultivasinya menyebabkan jembatan paragon di dalam dirinya menjadi terlihat. Apakah itu? Ekspresi keserakahan berkedip dengan ketidakpercayaan, dan dia mulai gemetar dengan kegembiraan liar. Itu jembatan itu. Bagaimana ini mungkin? Itu. Dia benar-benar memiliki jembatan itu di dalam dirinya. Nasib baik, ini adalah keberuntungan yang tak terlukiskan bagi saya. Mungkin keberuntungan terbesar sepanjang hidup saya. Sambil gemetar, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa gila. Kekuatan tubuh kedagingan saya sempurna, tetapi basis kultivasi saya agak kurang. Yah, tidak masalah, saya punya cara untuk meningkatkan basis kultivasi ini sekarang. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan buah nirvana keempat Menghao, yang dia periksa dengan cermat. Sayang sekali ingatan Menghao dikaburkan karena lukanya yang luar biasa. Berkat jiwanya yang rusak, saya tidak bisa melihat banyak, dan tidak tahu benda apa ini. Namun, saya dapat merasakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan basis kultivasi saya. Setelah berpikir sejenak, dia mendorong buah nirvana ke dahinya. Dia gemetar, mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung saat basis kultivasinya meroket. Namun, beberapa saat kemudian, buah nirvana keempat tiba-tiba muncul kembali di luar dahinya karena tidak mungkin baginya untuk menyerapnya sepenuhnya, itu jatuh kembali. Kembali ke sana, Grit berkata, matanya berkilat dingin. Dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, lalu menekan satu jari ke dahinya, sekali lagi menggunakan sebagian dari esens kekuatan hidupnya untuk membuat segel. Setelah itu, dia mencoba untuk dengan paksa menyimpan buah nirvana keempat di dalamnya. Menghao yang asli tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Tidak hanya dia tidak memiliki kemampuan dengan tanda segel seperti itu, kekuatan-kekuatan hidup yang diperlukan untuk melakukan hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia pertahankan. Tapi sekarang, ketika masalah itu dikendalikan oleh orang yang merasuki tubuhnya, buah nirvananya terpaksa sekali lagi melebur ke dalam dirinya. Secara paksa menyebabkan buah mulai menyatu dengannya menyebabkan basis kultifasinya meledak dengan kekuatan, tetapi pada saat yang sama tingkat penyerapan kekuatan hidup dari buah nirvana melonjak. Esensi kekuatan hidup, Keserakahan meraung, menggunakan kekuatan esensi dari kekuatan hidupnya, dia mendorong buah nirvana keempat ke dalam keadaan fusi. Esensi kekuatan hidup keserakahan bisa membuatnya tetap hidup di tanah kematian ini. Itu adalah kunci baginya untuk dapat menghindari kematian setelah dia dipenjara di sini. Itu biasanya miliknya yang paling berharga, tetapi saat ini, dia bisa merasakan bahwa tubuh Menghao memiliki begitu banyak sifat yang diinginkan sehingga dia akan mengambil risiko apapun dan membayar harga berapapun untuk meningkatkannya sebanyak mungkin. Rp. 1240.